Pak disampaikan bahwa ruang webinar akan segera dibuka untuk para peserta Demi kelancaran acara kami mohon izin untuk menonaktifkan sementara suara Bapak Ibu terlebih dahulu Terima kasih Selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua Selamat datang dalam webinar penerapan PES AK-74 kontrak asuransi dalam perhitungan aktuaria Tak kenal maka tak sayang, perkenalkan saya Ditya Puriwajudi Suatu kehormatan bagi saya untuk memandu acara webinar pagi hari ini Yang terhormat, Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Bapak Firman Syah N. Nazarudin Yang kami hormati Wakil Ketua Persatuan Aktuaris Indonesia Bapak Paul Setio Kartono Yang kami hormati Para Narasumber Bapak Ludovikus Sensi Wundabio dan Bapak Junaidi Amin Yang kami hormati moderator kita hari ini Bapak Handayani Serta seluruh peserta webinar yang berbahagia Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Karena atas nikmatnya kita dapat hadir secara virtual pada acara pagi hari ini Mengawali webinar pada pagi hari ini Marilah kita bersama-sama mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya Hadirin dimohon untuk mengambil sikap sempurna Jangan lupa 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 untuk mengambil sikap sempurna selamat menikmati selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Wakil Ketua Persatuan Aktuaris Indonesia kepada Bapak Paul Setiokatono, waktu dan tempat kami persilakan terima kasih Mbak Ditya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua selamat pagi dan salam sehat supaya kita selalu diberkati dan selalu diberi kesehatan. Jadi yang terhormat juga Bapak Firman Syah, Pak Ari dari P2PK, kemudian ini pembicaranya juga Master saya nih dan juga teman-teman saya Pak Junaidi dan Pak Hendayani. Jadi topik AFRS 17 ini atau PSAK 74 ini adalah topik yang memenuhi kira-kira 50% dari topik-topik seminar yang ada di internasional, terutama mengenai asuransi, aktuaria baik internasional maupun lokal itu kira-kira 30-50% itu topik seputar IFRS 17 atau PSAK 74 ini dari dari sekitar 5 tahun yang lalu ya Pak Sensi ya, kita udah mulai bicara ini dari 2016 2017 itu kita sudah membicarakan masalah ini dan sampai sekarang juga masih masih menarik untuk karena memang kita terutama untuk adik-adik aktuaris yang baru ataupun akuntan yang baru masuk ini adalah satu isu perubahan pelaporan terbesar sepertinya di dunia di dunia asuransi jadi kalau kalau saya masih simpulkan dari 5 tahun yang lalu sampai sekarang juga di perusahaan saya juga sedang mengerjakan ini dan belum selesai jadi memang ada beberapa beberapa kendala untuk untuk menyelesaikan pelaporan IFRS 17 ini jadi kalau kalau di ASB International Accounting Standard Board yang mengeluarkan IFRS 17 ini mengatakan ini cuma perubahan pelaporan aja gitu loh jadi cuma perubahan perubahan cara pencatatan dan perubahan cara pelaporan jadi kalau biasanya dicatat 2 tambah 5 sama dengan 7 kalau sekarang dicatatnya ya 4 tambah 3 sama dengan 7 nggak usah ada yang besar nggak usah diheboh-hebohkan nggak usah ada yang aneh-aneh gitu nah itu yang menurut ASB itu yang ditulis oleh mereka gitu loh jadi produk nggak usah diganti semua nggak usah diganti nah tapi kenyataannya tidak semudah itu gitu loh kenyataannya itu sesuatu yang lumayan lumayan kompleks gitu mengenai ada yang asuransi tapi sekarang nggak bisa dicatat sebagai premi lagi kemudian juga biaya untuk melakukan percatatan itu kalau di Indonesia implementasinya itu bisa berkisar antara 50 miliar 100 miliar 200 miliar yang sangat besar dibandingkan dengan model minimum perusahaan asuransi jadi itu sangat sangat memberatkan dan yang menjadi kendala juga itu di lapangan adalah bahwa resources itu belum belum siap resources biasanya yang diperlukan itu adalah resources seorang aktuaris yang mengerti akutansi dan mengerti IT atau seorang akuntan yang mengerti aktuaria dan mengerti IT dan seorang IT yang mengerti akuntan dan mengerti aktuaria nah biasanya kalau zaman-zaman tradisional pas sebelum IFRS 17 seorang akuntan seorang aktuaris dan seorang IT ini biasanya nggak cocok satu sama lain kalau makan siang selalu sendiri-sendiri nggak pernah mereka makan siang bareng sekarang harus menyatukan diri nah ini masalah resources yang juga kendala di lapangan selain kesiapan IT dan kesiapan uang juga jadi kita sama-sama tapi ini sudah diputuskan dan kita harus sama-sama embrace jadi di internasional sendiri implementasi sudah dimundurkan dua kali sampai 2023 kalau nggak salah dari 2021 dan untuk lokal sudah diperjemahkan menjadi PSAK 74 dan juga akan diimplementasi 1 Januari 2025 kemarin dari PAI juga baru saja bertemu dengan Pak Reswi Nandi dari OJK dan pesan beliau adalah minta tolong agar pelaksanaan AFRS 17 PSAK 74 ini agar bisa dikawal juga oleh PAI sehingga bisa berjalan dengan dengan mulus itu salah satu pesan dari beliau jadi dengan tidak bosan-bosannya dengan support dari P2PK juga kita mengadakan acara ini acara 9 mengenai AFRS 17 ini mungkin kali ini dipandu oleh moderator teman saya Pak Handayani kita bisa lebih agak santai jadi kita bisa langsung mendiskus mengenai detail-detail atau permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan tanpa harus melihat lagi teorinya dan lain sebagainya tapi kita langsung menyelesaikan masalah yang ada demikian terima kasih semoga bisa menikmati acaranya terima kasih alam baik terima kasih Bapak atas sambutan yang telah diberikan sebelum memulai kegiatan webinar ini mari kita bersama-sama mendengarkan keynote speech yang akan disampaikan oleh Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan kepada Bapak Firman Syah N. Nazarudin waktu dan tempat kami persilakan ya terima kasih yang saya hormati Wakil Ketua Persatuan Aktoris Indonesia Bapak Paul Setio Kartono Bapak Bapak Narasumber disini ada Pak Bapak Ludovico Sensi Wondabio dan Bapak Junedi Amin serta Pak Handayani yang selaku moderator serta seluruh peserta webinar yang berbahagia Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua puji syukur kandidat Allah subhanahu wa ta'ala emana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka mengikuti webinar penerapan PSAK 74 tentang kontrak asuransi dalam perhitungan aktuaria Bapak Ibu sekalian yang saya hormati seperti sama-sama kita ketahui bahwa Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI telah menerbitkan PSAK 74 tentang kontrak asuransi pada tanggal 26 November 2020 yang berlaku efektif pada 1 Januari 2025 dengan penerapan ini diperkenankan PSAK 74 ini merupakan adopsi dari IRPRS 17 tadi sudah dijelaskan juga tentang insuransi kontrak yang akan berlaku efektif secara internasional 1 Januari 2023 berdasarkan data dari OJK jumlah perusahaan perasuransian yang memiliki izin usaha untuk beroperasi di Indonesia perkeriwalan 3 2020 ada sebanyak 366 perusahaan terdiri dari 138 perusahaan asuransi dan re-asuransi serta 228 perusahaan penunjang musa asuransi yang mana hal ini tidak termasuk konsultan aktuaria dan agen asuransi jumlah premi bruto industri asuransi pada tahun 2020 mencapai 499 2 triliun yang mana kontribusi sektor asuransi terhadap PDB sebagaimana dicerminkan oleh rasio antara premi bruto terhadap PDB pada tahun 2020 adalah sebesar 3,23% dari PDB yang PDB-nya adalah sebesar 15.434,2 triliun nah hal ini menurut OJK penetrasi industri asuransi nasional terhadap PDB yang angkanya masih sekitar 3% dinilai masih rendah sebagai perbandingan tingkat penetrasi asuransi di Singapura dikisaran 6-7% seperti kita ketahui bersama pengarapan PSA ke-74 adalah agar laporan keuangan perusahaan asuransi lebih transparan dan dapat dibandingkan dengan industri-industri lain seperti perbankan dan perusahaan jasa keuangan lainnya PSA ke-74 juga menceratkan pemisahan yang jelas ini tambah mikro ya tadi saya sebelum acara ini berbincang-bincang dengan Bapak-Bapak Narasumber menceratkan pemisahan yang jelas antara pendapatan yang dihasilkan dari bisnis asuransi dengan pendapatan dari kegiatan investasi penjualan premi yang dilakukan perusahaan asuransi umum tidak bisa lagi dinyatakan sebagai pendapatan pendapatan yang dapat dicatat hanya kontraktual service margin yaitu margin atau profit yang secara aktuarial dapat dinyatakan sebagai pendapatan mengutip hasil survei yang dilakukan oleh asosiasi asuransi umum Indonesia atas kesiapan penerapan PSA ke-74 kepada para anggotanya kami memperoleh informasi bahwa masih ada responden yang belum mengetahui tanggal efektif penerapan PSA ke-74 ini 20 persen responden belum melakukan persiapan atas penerapan PSA ke-74 ini dan 40 persen responden belum memiliki aktuaris salah satu tantangan penerapan ke depan juga kurangnya ekspertis yang memahami PSA ke-74 ini secara menyeluruh penerapan PSA ke-74 membutuhkan kolaborasi dan sinergi antara aktuaris dan akuntan hal ini disebabkan karena pencatatan kontrak asuransi sesuai PSA ke-74 tidak aset sederhana PSA ke-62 atau IFRS nomor 4 pada penerapan PSA ke-62 aktuaris menghitung cadangan aktuaria dan akuntan dapat langsung menggunakan hasil perikiran ini sebagai dasar untuk mencatat laba rugi pada laporan keuangan kemudian akuntan memastikan bahwa catatan pengungkapan telah dinyatakan dengan benar dalam laporan keuangan dengan pengaturan PSA ke-74 peningkatan kolaborasi antara akuntan dan aktuaris diperlukan beberapa hal yaitu sebagai berikut yang pertama penyesuaian pengalaman atau kita sebut experience adjustment expected cash flow yang merupakan hal yang umum dalam dunia aktuaria meskipun actual cash flow berada pada dunia atau alam akuntansi di bawah PSA ke-74 ini setiap perbedaan antara kedua akuntan tersebut memiliki pengaruh langsung terhadap laba rugi yang disebut experience adjustment untuk menghindari fluktuasi yang tidak perlu pada laporan laba rugi data arus kas yang diharapkan dan data arus kas aktual perlu diselaraskan yang kedua pendapatan jasa asuransi pendapatan asuransi yang dulu diatur dalam PSA ke-62 merupakan salah satu fitur dalam akuntansi adapun pendapatan jasa asuransi yang diatur dalam PSA ke-74 terdiri dari klaim yang diharapkan beserta bebannya pelepasan margin risiko yang diharapkan dan pelepasan keuntungan jasa kontraktual yang merupakan keuntungan laba yang diharapkan mayoritas dari akun-akun tersebut merupakan angka-angka aktuaria tetapi dipengaruhi oleh topik-topik akuntansi seperti konversi kurs yang ketiga hubungan antara kontrak dan investasi sebelumnya saat PSA ke-62 diterapkan kontrak-kontrak asuransi berada di dunia aktuaria dan investasi pada dunia akuntansi jelas ini terpisah nah dengan adanya PSA ke-74 ini hubungan antara kontrak asuransi terkait dari investasi dengan jaminan dan perhitungan akuntansi memiliki dampak yang besar terhadap keuangan untuk memperoleh konsistensi akuntansi dan strategi investasi yang tepat memerlukan lebih banyak pertimbangan baik dari sisi akuntansi maupun dari sisi aktuarianya yang keempat terkait pengungkapan pengungkapan merupakan bentuk pertanggung jawaban akuntan sejak dulu tapi karakternya telah menjadi condong ke arah aktuaria sebagai contoh perubahan pada kewajiban estimasi terbaik memerlukan pengungkapan yang lebih detil akuntan akan memerlukan masukan dari aktuaria untuk memahami dan menjelaskan perubahan Bapak-Bapak dan Ibu yang saya hormati perkembangan berbagai peraturan dan pengerapan standar internasional untuk proses perasuransia seperti PSA ke-74 ini akan mengharuskan pelaku industri asuransi memiliki kemampuan yang memadai atas contractual service margin advance statistical dan pemodelan matematika oleh karena itu kami di pusat pembinaan profesi keuangan sebagai regulator profesi keuangan berupaya untuk memberikan dukungan terhadap pelaku industri ini melalui pembinaan dan pengembangan kapasitas serta pemenuhan kompetensi profesi yang terlibat dalam praktek industri ini selain webinar saat ini kita laksanakan pada bulan Mei yang lalu kami juga telah menyelenggarakan sharing session terkait PSA ke-74 ini dengan IAI seingat saya waktu itu Pak sensi terima kasih juga hadir pada saat sebagai narasumber kami sebagai PPPK sebagai instansi yang menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan profesi yang meliputi profesi akuntan akuntan publik teknisi akuntansi penilai penilai publik aktuaris aktuaris publik dan profesi keuangan lainnya selalu berupaya memujudkan profesi keuangan yang berkualitas untuk mendukung perekonomian yang sehat dan berkesinambungan kami mengharapkan seluruh profesi keuangan selalu meningkatkan kompetensi dan kualitas menjaga integritas dan independensi mematuhi kodetik profesi dan menjalankan tugas sesuai dengan standar profesi yang dimiliki selain merupakan perilaku yang konsisten dengan nilai integritas setiap profesi keuangan dalam memberikan jasanya sudah seharusnya melakukan evaluasi baik secara internal terkait proses kerjaan dilakukan maupun secara eksternal dalam hubungannya dengan para stakeholders kali ini penting untuk menumbuhkan pabrik trust selain itu penting juga bagi para profesi keuangan untuk selalu mempertahankan kapasitas dan kompetensi profesional melalui berbagai kegiatan seperti yang kita laksanakan pagi hari ini sehingga kita mampu menjaga kesetaraan dengan peer baik dalam skop regional maupun global Bapak dan Ibu yang saya hormati saya ucapkan selamat mengikuti webinar tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada PAI atas kerjasamanya dalam penyelenggaraan kegiatan ini dan juga Bapak-Bapak narasumber serta moderator , semoga kita diberikan kemudahan oleh Tuhan yang menguasa sehingga kita dapat mengerjakan tugas-tugas kita dengan baik apresiasi yang tinggi juga kami sampaikan kepada para peserta webinar yang saya harapkan dengan antusias mengikuti webinar ini sampai selesai nanti dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim maka kegiatan ini secara resmi dibuka wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi terima kasih bapak atas arahan yang telah diberikan untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini dan tanpa mengurangi rasa hormat kami mengingat jadwal bapak firman dan bapak dan bapak pausetio kartono yang sangat padat apabila memiliki agenda lain kami mempersilahkan jika bapak akan melanjutkan kembali agenda bapak terima kasih baik para hadirin sebagai informasi kegiatan webinar ini akan mendapatkan sertifikat dengan 3 SKP poin dari Persatuan Aktuaris Indonesia selama para peserta mengisi daftar hadir yang akan diberikan pada kolom chat webinar dan bagi para peserta webinar yang ingin mengajukan pertanyaan dapat menuliskan pertanyaannya melalui menu Q&A pada Zoom webinar selanjutnya kita akan memasuki seksi yang paling ditunggu-tunggu yaitu pemaparan materi dari kedua narasumber kita yang akan dilanjutkan dengan sesi diskusi acara utama ini akan dimoderatorin oleh Bapak Handayani Bapak Handayani merupakan staf pengajar di Universitas Indonesia dan Universitas Gunadharma dengan lebih dari 20 tahun pengalaman sebagai praktisi pada industri asuransi jiwa beliau bergelar Doktor Ilmu Ekonomi dari Universitas Gunadharma dan Magister Manajemen Aktuaria dari Universitas Indonesia beliau merupakan aktuaris berregister dan juga fellow member dari Persatuan Aktuaris Indonesia Baiklah para hadirin tanpa menunggu lebih lama lagi langsung saja kita memasuki acara utama kepada Bapak Handayani selaku moderator dipersilakan untuk memulai sesi pemaparan dan diskusi pada pagi hari ini mohon maaf Pak Handayani masih di mute sepertinya baik terima kasih Pak Putri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati Pak Arwi Bawa dari P2PK Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia senang sekali bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu semua pada acara webinar pagi hari ini seperti sudah kita ketahui bersama PSAK 74 kontrak asuransi secara resmi akan diimplementasikan di Indonesia pada 1 Januari 2025 itu saja early adoption sangat disarankan namun demikian PSAK 74 ini belum banyak dipahami dan dimengerti secara komprehensif baik oleh masyarakat umum maupun aktuaris sadar dengan kenyataan tersebut P2PK menyelenggarakan webinar mengenai penerapan PSAK 74 terutama dalam kaitannya dengan perhitungan aktuaria telah hadir diantara kita dua narasumber yang sangat piawai dan mumpuni dalam implementasi dan penerapan PSAK 74 di Indonesia webinar pada pagi hari ini akan mendengarkan paparan dari dua pembicara yang pertama adalah Bapak Ludovicus Sensi Wondabio dan pembicara kedua nanti ada Bapak Yunaidi Amin selamat pagi Pak Sensi dan Pak Yunaidi sehat-sehat ya Pak Pak Sensi akan menyampaikan paparannya selama kurang lebih 45 menit yang akan dilanjutkan dengan tanya-jawab selama kurang lebih 15 menit setelah itu selanjutnya Pak Yunaidi akan membawakan materi selama 45 menit yang akan dilanjutkan dengan tanya-jawab selama kurang lebih 15 menit juga baik tanpa berpanjang kata saya akan membacakan CV singkat Pak Sensi Bapak Ludovicus Sensi Wondabio adalah senior managing partner pada KAP Mirawati Sensi Idris dan juga staf pengajar pada program Paskasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dengan lebih dari 25 tahun pengalaman pada industri perbankan asuransi reasuransi dana pensiun dan lembaga keuangan lainnya salah satu dari banyak keahlian beliau adalah pada implementasi EPRS 9 dan EPRS 17 beliau bergelar doktor ilmu akuntansi dari Universitas Indonesia dan magister manajemen bidang akuntansi manajemen dari Universitas Indonesia Pak Sensi adalah certified public accountant dari Amerika Serikat dan Indonesia beliau juga chartered accountant dan anggota dari Ikatan Akuntan Indonesia serta anggota Institut Akuntan Publik Indonesia baik kepada Bapak Sensi kami persilahkan silahkan Pak terima kasih Pak Andayani mungkin saya izin share selamat pagi para peserta para narasumber saya saya bicara mengenai implementasi isu untuk IFRS 17 kemudian mungkin karena IFRS 17 itu ada kembarannya IFRS 9 saya bahas sedikit apa saja yang harus kita persiapkan isu-isu apa saja yang akan kita hadapi agenda ada beberapa isu yang pertama adalah paham dulu apa itu IFRS 17 cepat saja kedua ini yang bikin kita kepala pusing bagaimana mengukurnya atau measurement model bagaimana memisahkan komponen kemudian yang ketiga bagaimana kita membagi pada saat penerapan ini yang diminta standar yang kita kenal sebagai level agregasi yang ketiga adalah default model saya akan lebih jauh bicara mengenai building block model keempat bicara mengenai premium allocation approach untuk kontrak yang dibawah setahun yang kelima adalah reassuransi enam transisi tujuh isu dari insurance company saya ambil general insurance perspektifnya tapi relevan juga untuk live kemudian implikasi operasionalnya nah slide saya ini sudah beberapa kali saya taliangkan tapi masih relevan sumber yang saya peroleh itu adalah dari beberapa sumber yang pertama yang pertama itu non-life insurers dari ENY terima kasih Pak Jun EY kasih bahan yang cukup banyak untuk IFRS 17 yang 17 kebetulan saya adalah komisaris independen di Greece Eastern Singapura juga kita diberikan training mengenai bagaimana implementasi Greece Eastern di seluruh Asia untuk menerapkan IFRS 17 kemudian juga saya ambil dari isu SULOID dari ASB serta presentation sahabat saya Maudif dari Deloitte Singapura tentang beberapa isu actuarial yang kita harus pahami waktu kita menerapkan IFRS 17 kita bicara pertama overview jelas penerapannya kita tidak bisa lagi menunda yang pertama itu akan berlaku tadinya di 2023 kemudian dipropos di Indonesia karena kita 2 tahun left behind maka akan berlaku di 1 Januari 2025 ingat banyak perusahaan asuransi menunda penerapan IFRS 9 atau PSAK 71 karena menunggu 74 dan karena mereka khawatir itu akan berpengaruh terhadap mismatch antara aset dan liability jadi dengan demikian kalau kita ingin menerapkan di IFRS 2025 1 Januari 2025 saya konservatif harusnya kita ambil 3 balance sheet walaupun secara standar kita boleh komparatif 2 tahun tapi saya lebih prefer siapkanlah 3 balance sheet berarti 1 Januari 2024 31 Desember 2024 sama 31 Desember 2025 oleh karena itu kalau 1 Januari 2024 kan berarti 31 Desember 2023 sedangkan sebagian besar kontrak-kontrak kita kalau dia berumur 3 sampai 5 tahun Anda harus tarik lagi melihat seberapa lama rata-rata periode polis untuk menerapkan penerapan ini agar betul-betul pada saat kita melihat kontrak tersebut dan kita sadar bahwa kontrak itu onerous kita harus paling tidak memberikan insight kepada pemegang saham seberapa besar akan kena dampaknya ke ekuitas sehingga pemegang saham tidak kaget kenapa gara-gara penerapan IFRS 17 ini ekuitasnya mengecil itu yang menurut saya penting kemudian kalau kita lihat lagi dampaknya jelas kalau di IFRS 17 itu ada liability IFRS 9 ada bicara mengenai instrumen keuangan berarti kita bicara mengenai yang pertama accountingnya pasti berubah total jadi dengan demikian accountingnya akan ada perubahan yang sangat mendasar catokong banyak dirubah polisin kebijakan akutansi berubah mock-up reporting mulai dari general ledger akan berubah provide-nya dari mana larinya ke yang kanan IT system dan prosesnya IT system dan proses juga akan mempengaruhi sisi seberapa besar kita punya kapasitas IT kalau kita dimintanya itu secara logik harusnya implementasinya per polis level jadi dengan demikian per polis level itu setiap polis kita bisa harus meng-cascading berapa masing-masing yang akan menimbulkan insurance contract liability serta CSM di human resource juga akan menjadi isu seberapa besar kemampuan tenaga kita mampu untuk bisa meng-adopt dan membuat aware bahwa semua pegawai sadar bahwa ada dua keunggulan perusahaan asuransi sekarang yang harus bertahan yang pertama cost leadership yang kedua product differentiation jadi mulai sekarang human resource mesti melihat semua aktivitas yang tidak punya nilai tambah dan perlu dilakukan teknologi artinya kita cut supaya costnya menjadi mengecil KPI juga tidak hanya bagian marketing melihat premi bruto harus tumbuh berapa cuman KPI harus dilihat juga kalau Anda bisa menghasilkan gross premi berapa CSM yang dihasilkan untuk ini semua tidak mungkin terjadi saya bilang tidak mungkin terjadi kalau kita tidak punya tukang masak yang andal namanya sahabat kita actuary nah actuary ini adalah merupakan profesi yang sangat penting untuk melakukan bagaimana cara menghitung secara matematika insurance contract liability agar sesuai dengan standar kemudian kalau kita melihat lagi adalah perubahan di laporan keuangan dulu kita bicara ada premi bruto dikurangi premi R.A dapatnya premi bersih kemudian juga kita bicara ada investment income kita bicara mengenai klaim bruto dikurangi dengan klaim recovery akan ada incur klaim dan benefit kemudian ada naik turun cadangan teknis maka timbul profit and loss di sini yang kayak begini-begini ini bikin orang pusing berarti sebenarnya laba itu bisa ditentukan naik turun cadangan teknis kalau begitu gampang aja turunin aja cadangan teknis akhir tahun dapat laba untuk begitu dilihat oleh investor seluruh dunia kenapa perusahaan asuransi yang sama labanya bisa beda-beda siapa yang melakukan hal tersebut sehingga tidak transparan yang namanya cost of insurance yang paling penting maka IFRS 17 membagi bisnis Anda apa sih perusahaan asuransi kan berapa sih sebenarnya insurance revenue ini salah satu komponennya adalah bagaimana kita menentukan amortisasi terhadap kontraktual service margin nanti kita akan bahas kemudian insurance revenue ini adalah yang expected realisasi dari yang yang expected tersebut akan ada yang namanya insurance service expense ada input claim dan expenses ada acquisition cost ada gain and loss from reinsurance berarti dengan demikian kita punya dua kontrak kontrak yang menghitung CSM kepada pemegang polis ada lagi kontrak untuk menghitung CSM kepada reassuransi nah itu dipisahkan dan itu harus bisa dihitung dengan menggunakan metode actuary tertentu agar kita bisa menghitung seberapa besar insurance service research yang dihasilkan kemudian akan ada investment income akan menghasilkan nanti net financial research dapatnya profit and loss nah sekarang isunya adalah yang paling besar untuk menghitung yang namanya insurance contract liability adalah di discount rate nah discount rate ini berubah karena adanya insurance liability pada waktu kita membentuk yang pertama produk pertama biasanya para actuary akan melakukan yang namanya lock-in discount rate kemudian pada saat periode pelaporan discount rate tersebut disesuaikan ke pasar selisih antara discount rate yang lock-in dengan yang ada di pelaporan dengan market kita punya dua pilihan satu apakah kita bisa catat sebagai insurance expense finance expense maksud saya atau kita buang ke ekuitas yang namanya other comprehensive income nah pemilihan itu counting policy menyatakan tidak boleh cherry picking kalau bagus dibukukan ke laba rugi kalau jelek buang ke OCI oleh oleh karena itu technical position taper itu menjadi penting nah dengan demikian sekarang kita bisa paham insurance itu berarti bisa dinilai menggunakan two drivers dong berapa insurance service research dari bisnis asuransi berapa dari yang namanya investment ya kira-kira itu kemudian kita bicara lagi penyederhanaan dalam bentuk chart of account mengenai aset asetnya jadi sederhana hanya ada dua aset reinsurance kontrak aset dan insurance kontrak aset di liability akan ada namanya insurance kontrak liability kemudian ada reinsurance kontrak liability teman-teman di tubuh pertama di perusahaan asuransi kerugian mengatakan aduh Pak Senci piutang premi saya bagaimana Pak piutang premi kan kita mesti tetap saya bilang bisnis nggak berubah tagih-tagih aja cuma Anda mesti paham dari piutang premi tersebut jika tidak tertagi jangan dibikin penyisian piutang ragu-ragu itu mempengaruhi arus kas masa depan jadi tidak ada yang namanya impairment paket 71 di premium receivable karena dia sudah tidak ada adanya di mana Pak di 74 berarti se-actuary akan menghitung estimated future cash flow karena dia tidak tertagi preminya akan mempengaruhi sekarang isunya tidak tertagi yaitu past service atau future service nah ini akan menjadi menarik untuk menghitung yang namanya berapa sebenarnya insurance service risat yang dihasilkan dari suatu produk asuransi kemudian kita lihat lagi berarti kita mengenal single accounting approach satu aja single accounting approach khusus IFRS 17 mengenai kontrak asuransi tapi kalau punya perusahaan asuransi kan ada aktifat tetap yaitu PSAK 16 kan ada investment yaitu PSAK 71 kan ada kewajiban manfaat itu PSAK 24 kita bicara khusus yang namanya kontrak asuransi tunduk kepada IFRS 17 pertanyaannya ini punya keunggulan nomor satu underwriting revenue dan expand di recognize over time rame di praktek bicara expand yang mana pasensi apakah actuary sekarang ini pernah melakukan rekonsiliasi antara biaya OPEX yang ada di laba rugi dan GL dengan asumsi yang ditanyakan adalah mengenai yang rame dibicarakan di praktek waktu kita menghitung cost of insurance kita mau bicara direct attributable cost atau full costing beberapa perusahaan asuransi Jepang mengatakan kita mau full costing kita perusahaan asuransi semua biaya masuk cost saya bilang kalau semua masuk jadi cost lo jadi gede gak bisa bertanding kita premi jadi besar cara usahakan supaya cost jadi minimum ada beberapa mengatakan yaudah kita konsepnya allowable atau direct attributable aja yang lainnya buang ke biaya yang tidak dialokasi kebijakan yang mana biaya bisa dialokasi ke produk yang mana tidak itu harus ada clear dari kebijakan actuary serta accounting memikirkan apakah dari biaya-biaya tersebut memang relevan untuk menghitung harga pokok dari satu polis asuransi kemudian informasi mengenai investment dan underwriting performance jelas kita bisa tahu berarti nanti akan kita tahu dong Pak kalau perusahaan tersebut tidak tumbuh CSM-nya berarti perusahaan itu mau mati kenapa mau mati CSM-nya gak ada gak tumbuh perusahaan asuransi yang tumbuh kalau CSM-nya tumbuh karena itu potensial laba berarti akan ada yang namanya value of new business dari creating per underwriting year dari setiap polis yang diterbitkan oleh satu perusahaan asuransi kemudian asumsi mengenai insurance contract liability itu dulu kita melihat discount rate sepanjang polis asuransi itu ditutup oleh investment kita masih melihat underlying ke asetnya punya gak kalau asetnya ada boleh dong pak discount rate kita bisa menggunakan karena kalau discount rate liability kecil liability naik nah sekarang gak bisa lagi jadi yang namanya asumsi perhitungan valuation insurance contract itu menggambarkan karakteristik insurance contract liability-nya jadi tidak terkait dengan risk related asetnya didedikasikan murni kepada karakteristik liability-nya reflect value of time jelas karena ada time value of money kemudian disini juga ada data market yang konsisten jadi semua asumsi terkait dengan option dan garanti yang ditawarkan kepada pemegang polis itu harus mencerminkan yang namanya market oke kita lihat lagi nah ini yang membuat satu ide berarti sebenarnya IFRS 17 itu bangunannya adalah risk base menghitung namanya laba itu adalah harus bisa diukur dengan perhitungan fulfillment cash flow janji kita kepada pemegang polis itu harus bisa diukur berarti laba harus ada gambaran cash flow-nya nah sebelum kita membentuk perhitungan insurance contract liability kita mesti bicarakan dulu definisi dan scope insurance contract nah di definisi dan scope saya rasa sama dengan PSAKA 62 yang namanya insurance contract is insurance risk tapi banyak perusahaan asuransi uang isinya bukan insurance risk tapi finance risk dimasukkan dalam baju insurance risk saya bilang ini probability of default atas kredit harusnya lebih cocok PSAKA 5055 ya tapi dulu Pak kebetulan Pak ya Anda mau mengaku dosa apa enggak kalau menurut saya jangan dipaksakan kalau dia perempuan pakai baju laki-laki saya bilang kalau memang itu financial risk hitungnya jangan pakai insurance contract dong harusnya pakai yang namanya expected credit losses berapa loss given default berapa probability of default sama berapa yang namanya perhitungan liability tersebut per tanggal neraca namanya EAD ya jadi definisi nscope ini kita diberikan kesempatan untuk melihat kembali kemudian kita memisahkan apakah dia insurance contract atau ada investment type of contract ya nah di dalam insurance ada tiga sebenarnya satu default modelnya building block ya mirip-mirip tapi kalau untuk ada unit link ada variable fee approach nah building block dan variable fee itu mirip-mirip tinggal masalah amortisasi terkait dengan jasa manajemen fee dari unit link kemudian untuk insurance contract yang sifatnya less than one year itu ada namanya premium allocation approach nah di building block atau variable fee approach ya walaupun dia berbeda tipis ya itu ada tiga bangunan empat bangunan yang harus kita buat expected value future cash flow berarti adalah expected value future cash inflow dan expected value of future dari cash inflow cash inflow hanya satu yaitu premi harusnya sedangkan value of future cash flow mustinya claim dan beban OPEX nah ini yang kita musti menghitung beban OPEX yang mana yang harus kita hitung untuk menjustifikasi bahwa perhitungan expected future cash flow in case bagaimana dengan social insurance kayak model BPJS rame kita diskusi sama PAI apakah produk-produk BPJS yang sifatnya similar risk dimanaged together jika ternyata program BPJS lost kemudian pemerintah memberikan subsidi itu subsidi itu merupakan adjustment terhadap premi atau iuran yang dulu dikekecilan ngitungnya karena pemerintah mengatur atau dianggap sebagai subsidi masuk PSAK 72 ya ini isu ya di expected future cash flow diskon rate saya rasa pendekatannya jelas tinggal dilihat bagaimana cara menghitung top down atau bottom up perlu ada guideline risk adjustment juga di dalam prakteknya harus dibikin polisinya risk adjustment kan insurance risk biasanya dilihat mengenai kemungkinan adanya klaim rasio yang besar atau adanya profit for adverse defisiensi ini risk adjustment dan terakhir adalah kontraktual servisnya margin tiga yang pertama expected future cash flow diskon rate risk adjustment itu namanya fulfillment cash flow kalau namanya fulfillment cash flow ya duitnya harusnya jangan dipakai buat yang lain ya harusnya minimal kita mesti punya mencadangkan jika klaim jatuh tempo itu pemegang polis kita punya dananya ya sedangkan CSM itu adalah margin laba yang kita amortisasi selama masa kontrak sedangkan di premium allocation implementation approach lebih mudah karena yang namanya liability for remaining coverage itu adalah UPR cuman modelnya mungkin terjadi perubahan sedikit tapi mirip-mirip hampir sebagian besar kalau kita menghitung para ekchuris mengatakan UPR-nya kita nggak ambil sampel karena sama Pak ya kemudian untuk yang namanya incurred claim claim liability nah baru dihitung kalau claim-nya lama atau cadangan claim-nya lama ya kita harus menggunakan yang namanya cash flow dari claim liability harus masuk kalau claim-nya itu lebih dari satu tahun ya ada unsur discount rate kemudian risk adjustment nah banyak perusahaan asuransi kerugian yang sekarang supaya tidak dicatat moral hazardnya kan banyak daripada gue catat dihutang claim 60 hari demarin OJK suruh bayar gue umpetin aja ke cadangan claim udah berapa lama tuh claim-nya yaudah biarin dulu pas sampai kita ada duit narik dari recovery ya berarti udah lebih dari setahun dong selama ini kan gak dihitung discount rate-nya ya nah dengan kondisi seperti ini presentation terkait dengan laporan menjadi berubah belum lagi masalah reasuransi kalau kontrak kita adalah jangka panjang R.A. nya tidak mau jangka panjang dia hanya mau jangka pendek juga terjadi mismatch kemudian isu transisi sehingga perlu dilakukan pengungkapan ya nah sekarang isunya adalah measurement model jadi saya udah jelaskan tadi default modelnya adalah general model maka saya bukan tidak suka sama premium allocation approach default model itu bagus banget general model karena apa penerapan IFRS 17 itu mendidik kita untuk yang namanya cost consciousness jangan cari mudahnya aja udah pakai UPR aja rumit amat sih ngitungnya kalau menurut saya mau kontrak jangka pendek ya mau kontrak jangka panjang pakai general model kenapa dari situ kita bisa tahu seberapa besar cost yang di selama ini diasumsikan kepada actuary itu direkonsilasi dengan biak actualnya jadi asumsi polis itu bakal terbit menghadapi break event harus berapa unit ternyata tidak tercapai banyak actuary kita terjerumur cetak aja lagi polis baru lagi yang jenis modelnya baru variasiin sedikit jadi evaluasi itu kadang-kadang tidak terjadi berapa sih sebenarnya yang menjadi isu besar apakah karena sales kita bodoh nggak bisa jual atau karena produk kita kemahalan atau seperti apa sebenarnya ini yang harusnya penyakitnya diatasin bukan dengan menyerahkan kepada UPR premium allocation approach standar masih baik masih diizinkan untuk simplifikasi bolehlah pakai UPR tapi untuk kontrak-kontrak yang lebih dari setahun mustinya general model boleh nggak pakai UPR ya lakukan eligibility test lah Pak kira-kira seberapa besar Anda punya varian antara general model sama premium allocation ya variable fee approach itu mirip kepada general model cuma isunya adalah disini mengenai penentuan manajemen fee bagaimana kita menentukan manajemen fee tersebut masuk ke dalam CSM itu isunya untuk variable fee tapi konsepnya dia pengembangan dari general model ya oke nah setelah kita ingin menerapkan rame nih sekarang kebetulan saya juga bantu beberapa perusahaan asuransi kita melihat nih gimana nih kita mau nerapin ya nomor satu kita bagi mengenai portofolio portofolio jelas kalau di bisnis general marine cargo marine fuel fire engineering kalau di life berarti banyak produk endowment tradisional barangkali ada link macam-macam ada portofolio ada kredit macam-macam ya nah tapi ingat di portofolio ini tidak sesimpel itu karena disini portofolio bilang disebutkan group contract group of contract jadi contract polis berarti sumbernya master file polis oke subject to similar risk dan di managed together berarti isunya kalau similar risk tidak di managed together portofolio nya bisa pecah dong Pak iya tergantung direksi bagaimana membagi bisnis modelnya terhadap kontrak-kontrak yang similar risk tapi tidak di managed together karena ada spesifik yang harus di care nah konsep portfolio kemudian kita pecah lagi nanti di dalam prakteknya per polis level baru kita pecah lagi dia per kohort namanya kohorting ini devil devil apa sih Pak setan saya bilang gitu setannya kenapa sulit banget kalau enggak pakai mesin kohorting ini sulit saya udah coba kalau enggak ada mesin yang hebat kita enggak bisa melakukan kohorting mulai dari polis underwriting year-nya tahun berapa masih ada apa enggak pada saat nanti periode implementasi itu kohorting kemudian yang kedua setelah kita membagi kohorting baru kita bagi kontraknya apakah ada kontrak yang onerous apakah ada kontrak yang tidak onerous yang tidak onerous berarti dibagi kalau dia CSM-nya gemuk berarti no significant possibility becoming onerous berarti profit-nya tebal kalau yang tipis-tipis Pak masuk other profitable kontrak pertanyaan saya beda tipisnya itu pakai standar deviasi atau bagaimana bagaimana menentukannya kan harus ada policy di sini bahwa dia profitablenya seberapa besar itu mungkin ada position paper sendiri kalau dia onerous kontrak pada saat inception masuk ke profit and loss tapi berarti pada penerapan awal nanti buang ke return earning kemudian kalau yang tidak onerous diamortisasi gambaran seperti ini EY bagus bikin presentasinya saya ambil saja sangat bagus ada portofilio A portofilio B portofilio C barangkali ini per under ratinger dilihatkan per portofilio dipecah menjadi dua yang mana onerous yang mana profitable yang profitable birunya tipis apa birunya abu-abunya agak gelap ini model yang kita sebut dengan cara membagi agregasi dari kontrak asuransi kemudian kita lihat lagi ini juga sama di perusahaan asuransi ada engineering kita lihat ada profitable ada onerous ada grup A grup B grup C di dalam prakteknya yang namanya portofilio akhirnya kita jangan mimpi saya sudah lihat akhirnya per polis level dimintanya per polis level karena kalau tidak per polis level agak sulit mungkin nanti waktu saldo awal menggunakan fair value model untuk saldo awal insurance contract reliability kita tidak ada masalah tapi berikutnya itu akan menjadi masalah kalau kita tidak mampu mengidentify per polis level bayangkan kalau bisnisnya bank assurance dan kreditnya banyak banget Pak sampai jutaan Pak bagaimana caranya kalau dia grup of contract bisa tidak dibagi per masing-masing nasabah Pak nah ini isu-isu teknis yang harus kita selesaikan di prakteknya nanti kemudian nah ini building block sama saja ini saya ambil dari Meho Dev tadi ada block 1 expected future cash flow ada time value of money ini risk adjustment itu namanya fulfillment cash flow ada CSM berarti perhitungannya adalah kalau begitu menggunakan best estimate liability risk adjustment dan CSM profit diukur menggunakan insurance covered services nah bagaimana amortisasi CSM bisa police level per police atau namanya kita sebut dengan portfolio police jumlah police ada yang menggunakan total sum insert macam-macam nah mungkin nanti actuary dari PAI bisa bantu yang paling bagus untuk amortisasi CSM seperti apa kemudian kalau kita lihat lagi ini sama skip aja nah ini yang saya bilang yang namanya future cash flow kan tergantung commitment cash flow commitment cash flow atas kontrak asuransi berarti untuk cash inflow premi namanya cash flow within contract boundary tapi kalau cash outflow bicara mengenai acquisition cost berarti definisi acquisition cost kita mesti define apa itu acquisition cost nah ada lagi yang other expand dan pajak other expand other expand yang mana apakah kita pakai relevant costing apakah kita pakai full costing nih di other expand kemudian ada claim payment termasuk claim handling cost nah ini namanya cash flow within contract boundary nah cash flow within contract boundary kita mesti definisikan dong apakah kalau dia itu CSM-nya positif bisa kita offset nggak Pak sama yang negatif supaya kelihatannya positif saling subsidi nah tergantung kontrak boundary-nya nah ini ini isu yang mesti kita selesaikan di dalam praktek dan saya rasa harusnya nanti ada justifikasi teknis dari PAI yang bisa bantu bagaimana mendefinisikan cash flow within contract boundary kemudian di time value of money tadi saya sudah bicara mengenai discount rate ada dua pendekatan top down atau bottom up nah cara ngitungnya kan industri kebingungan ngitungnya gimana spesensi top down sama bottom up caranya gimana Pak ada rumusnya nggak Pak mana ada rumus yang kalau kita kasih gratis semua profesional mintanya bayar gue berapa lu katanya ya nah bagusnya kalau kita bisa bantu industri makanya saya minta bantu AAJI tolong bantu kasih lah guideline ya supaya mereka bisa mengerti ilmu membagi itu nggak ada dosanya malah dapat pahala kasih aja cara menghitungnya seperti apa excelnya yang sederhana kayak apa ini membantu kita untuk membuat yang namanya perhitungan menjadi lebih bisa adaptable kepada industri ya di risk adjustment itu bicara mengenai insurance risk kalau dia insurance risk berarti kita bicara nih risk adjustment akan naik kalau lack of experience betul kalau kita tentang current estimate nya kita andal risk adjustment nya turun betul karena kita bisa memprediksi terjadinya insurance risk masa depan kalau jangka panjang kontraknya tambah panjang risk adjustment nya tinggi nggak tinggi kalau distribusi kejadiannya itu semakin lebar risk adjustment naik naik bagaimana kalau klaimnya terjadinya tidak tidak banyak tapi gede gede bisa naikin risk adjustment atau nurunin risk adjustment nah ini ini perlu perhitungan atau justifikasi atau technical position paper yang harus kita buat ya kemudian CSM biasa tadi saya udah jelaskan ya tinggal kita amortisasi aja dengan metode tertentu kemudian nah isu di CSM adalah bagaimana menghitung CSM at the beginning pada saat buka bagaimana kita menghitungnya CSM awal berarti dia liability tambah accredit interest kan harus dong ada discount rate terhadap liability dikurangi amortisasi CSM ditambah atau dikurangi perubahan estimated future cash flow ditambah atau dikurangi terkait dengan future coverage dapatlah CSM at end period oke kemudian kalau kita lihat lagi building block kita lihat laba ruginya CSM release masuk profit and loss di fulfillment cash flow future cash flow waktu menghitung inflow dan outflow menghitung estimated future cash flow perubahan future cash flow terkait dengan past atau current service jadi terkait dengan masa lalu dan current service buang ke laba rugi risk adjustment dirilis terkait dengan past dan current masuk laba rugi discounting discounting interest yang login masuk laba rugi interest expense maktu kepada market pertanggal laporan punya pilihan bisa masuk profit and loss bisa masuk OCI nah bagaimana dengan perubahan cash flow tapi terkait dengan future services karena future services itu adalah margin laba kita akan dipengaruhi maka akan mempengaruhi CSM ya oke seperti itu konsepnya mesti kalau kita ada waktu kita mesti latihan soal tapi karena saya tidak ada waktu kita gak bisa latihan soal tapi ide seperti itu memberikan gambaran kapan kita bisa melakukan penyusuaian terhadap laba rugi atau insurance service risat buat perhitungan performance dari perusahaan asuransi nah premium allocation sederhana aja ini mirip kepada UPR jadi saya cepat aja period kontrak yang kurang dari satu tahun ya boleh premium allocation approach kalau enggak harus pakai core namanya default model building block kecuali dengan eligibility test dia bisa masuk librarynya tidak berbeda jauh boleh pakai premium allocation approach tapi saran saya adalah sebaiknya gunakanlah building block kenapa mendidik kita untuk taat dan memperhatikan berapa besar CSM kita bagi cash flow kita ke depan ini menurut saya lebih penting untuk building block nah disini liability for remaining coverage split 3 block enggak dibutuhkan tapi untuk kewajiban claim itu kita sudah masukkan present value future cash flow dan risk adjustment jadi A plus B masuk namanya IFRS 17 dari sisi liability nah satu kalau begitu jadi apa Pak yang mesti disiapkan untuk sisi persatuan actuary atau actuary bisa bantu technical position paper ini dijual tapi maksudnya saya enggak usah dijual kasih aja definition insurance contract kita tahu tapi bagaimana sih Pak bikinnya memisahkan non-insurance component bagaimana memisahkan basic plan dan rider bagaimana kita membagi level agregasi bagaimana kontrak boundary bagaimana measurement model bagaimana menghitung bail bagaimana risk adjustment bagaimana discounting bagaimana ini namanya technical position paper yang harus ada sebagai policy level sebelum kita menghitung insurance contract liability kalau enggak bulat-balik bulat-balik pakai iterasi Pak kalau naik risk adjustmentnya 5 boleh enggak diturunin 3 Pak liability-nya berapa Pak running lagi satu iterasi kantor akuntan bilang bayar ya enggak boleh cuma 3 iterasi aja di atas itu padahal itu bisa puluhan maka dengan kata lain technical position ini membantu kita benar dulu cara menghitungnya baru kita run di komputer dengan mesin hitung jangan bulat-balik bulat-balik kayak martabak India jadinya enggak jadi-jadi kenapa kebanyakan orang yang ingin produknya sebenarnya oneros tapi di justifikasi supaya enggak oneros politikalnya jalan di sini di FRS 9 ada technical position paper apa itu definisi instrumen keuangan apa itu VVOCA macam-macam di sini kenapa sih Pak ini penting karena ini aset dan liability-nya agar tidak mismatch jadi aset dan liability-nya mesti ada terutama untuk life insurance di mana insurance contract liability-nya di backup banyak sama aset kira-kira itu kemudian di reinsurance ini rame dibicarakan kebetulan saya bantu Indore rame dibicarakan banyak setting menginginkan bahwa long term contract itu menjadi bagian yang penting kalau long ya long tapi RA perusahaan reasuransi mengatakan Pak kalau satu tahun kita evaluasi treaty dan infeknya ancur-ancuran Pak karena klaim rasionya besar saya batalin Pak saya mau bikin kontrak baru berarti mereka punya justifikasi mereka menganggap mereka punya discretionary melakukan pembatalan kontrak RA dari yang sifatnya long menjadi short atau modifikasi yang material sehingga kita disebut kalau di 72 menyebutnya modification of contract karena modification kontraknya material disebut kontrak baru kalau begini nah demikian juga perusahaan RA dengan retro jadi dengan demikian spesifik requirement yang kita butuhkan adalah perlu spesifik guidance duduk bareng-bareng supaya setting tidak hancur kalau long ya long agar mirroring kalau short ya short nah itu perlu kita commitment kalau Anda lakukan seperti itu RA-nya kita tidak perlu pakai lagi RA ini brengsek begitu klaim gede-gedean dia lari lagi nah ini bagian dari isu industri yang perlu diselesaikan nah ini juga summary requirement untuk reinsurance konsisten assumption-nya kemudian juga kita bikin penurunan nilai untuk performance reinsurance yang tidak perform risk adjustment CSM juga isunya sama nah di isu terkait dengan yang namanya retrospective reinsurance ya nah jadi isunya adalah reinsurance kontrak itu punya dua prospective method sama retrospective method berarti kalau kita setting tidak banyak terjadi klaim maka kita mengatakan akan ada profit commission isunya adalah di FRS 17 profit commission itu waktu menghitung cash flow itu bagian dari cash terkait dengan klaim atau premi sebagian besar technical get-in mengatakan itu bagian dari klaim adjustment karena tidak terjadi klaim oke tapi kita harus bisa masukkan seperti itu di dalam satu position paper nah bagaimana kalau terjadi perhitungan yang error Pak apakah itu dari underrating tahun sebelumnya sehingga kita retrokan sehingga kita koreksi atau lupakan maafkan kita ke depan saja nah ini masuk PSK 25 bagaimana kalau terjadi error kalau terjadi error kan gak mungkin kita koreksi menggunakan PSAK tertentu karena ini insurance contract ya perhitungan CSM atau cash flow nya berubah dong sekarang isunya pass atau feature kan begitu jadi ini isu terkait dengan reinsurance kemudian sama ini saya skip aja transisi transisi idenya adalah full retrospective kalau dia full retrospective jangan tidur 2021 evaluasi seluruh master file polis berapa rata-rata umur polis kita lihat latihan perang-perangan kalau diterapkan sekarang 2021 kira-kira kita punya laporan keuangan akan seperti apa kalau full retrospective tidak praktik ada dua pendekatan modified retro atau fair value approach nah modified itu terjadi bisa diberikan kalau ada supportable informationnya apa itu supportable informationnya bahwa data master file polis kita tidak kotor minimal kita bisa meng-dragging masing-masing nasabah atau pemegang polis atau paling tiga group of contractnya sehingga jangan sampai kita melihat ada liability tapi kita nggak tahu nature dari polis itu sendiri ini konsep dari modified kalau ternyata modified juga kita susah yaudah kita panggil actuary yang handal menggunakan best estimate kira-kira fair value-nya berapa sih liability agar berjalan beginning balance yang ada maju ke depan artinya maju ke depan kita tidak ngubek-ngubek kotak Pandora karena urusan saldo awal masih banyak urusan ke depan yang harus kita sajikan di laporan keuangan kira-kira itu isu di general insurance saya coba skip summary-nya adalah bagaimana central estimate cash flow best estimate yang berbeda dengan 2000 IFRS 4 yang merah yang penting level agregasi transition termasuk reinsurance management sama perhitungan CSM jadi yang merah itu yang berat high impact yang kuning itu yang medium impact yang iju itu low impact kira-kira itu operational implication saya lihat big picture-nya saja saya perhatikan policy level pasti berubah bagaimana kita mock-up laporan keuangan chart of account berubah semua asuransi pada stress gara urusan begini aduh pak kita bagaimana ini IT-nya kita harus rubah pak kemudian padahal core system kita baru beli pak bagaimana feeding-nya pak sekarang CSM-nya itu ada di actuary apa berdiri sendiri pak bagaimana waktu hitung cash flow berapa sih beli mesinnya pak seperti-seperti ini ya kemudian performance management people organisasi rolnya jelas actuary dan finance department technical provision assumption expert judgment committee bagaimana menentukan teknologi ini yang komitmen capex-nya gede proses juga serta data nah ini bagian dari big picture yang mesti kita perhatikan yang nanti kalau menurut pertimbangan kita diskusi akan menjadi bagian dari topik diskusi kita saya rasa itu pak moderator dari saya ya saya serahkan ke moderator baik terima kasih pak sensi paparan yang sangat menarik dan kalau kita lihat tadi lumayan banyak tantangannya ya pak untuk penerapan SAK 74 ini pak sensi sudah ada beberapa ini pak penanya yang masuk ke kolom Q&A nanti bapak ibu juga dipersilahkan untuk bertanya langsung boleh saya bacakan pak sensi ya yang pertama ini pertanyaan dari pak noldi kendis kase menurut menurut isu yang saya dengar IFRS 17 akan berlaku di Indonesia pada tahun 2025 dalam menunggu waktu berlakunya IFRS 17 apa saja yang harus dipersiapkan para aktuaris dan perusahaan asuransi untuk menyesuaikan IFRS 17 dan apakah liabilitas akan meningkat atau menurun pada saat penerapan awal standar ini terima kasih silakan pak sensi terima kasih pak pertanyaan yang bagus kalau menurut saya dari 2021 itu semuanya dari tahun lalu pak ya yang perlu disiapkan itu namanya tahap awareness awareness ya bentuk training untuk semua unit paham betul bahwa ini bukan orang accounting sama orang actuary dan orang IT yang kerja semua paham akan kemana ini IFRS dari sisi BOD, BOC juga perlu sadar lingkungan pak karena IFRS 17 bukan hanya urusan kepatuhan IFRS 17 itu mencerminkan isi perut kita saya sudah berkali-kali saya suka ngomong sama direksi jangan main-main ini isi perut kita isi perut kita itu apa sih pasensi lu mau kemana depannya kedepannya ini kita mau ngapain saya bilang strategiknya mau kemana maksudnya strategik mau kemana pak ya lu punya komitmen IT gimana orang-orang pakai digitalisasi kan kita mau potong semua karyawan urusan kelima sampai 200 orang saya bilang ya potong lah value added activity itu dipotong beban-beban yang gak perlu kita kurangin itu awareness namanya kemudian yang gak kuat yang mana kita perlu kuatin komitmen CAPEX itu tahap awareness semua pemegang saham saya kasih tahu begitu pak ya untuk bantu berapa kira-kira dana yang harus kita keluarkan yang kedua tahap yang namanya assessment financial impact financial impact sebagian besar ekcuri bilang pak ambil 5 produk aja 5 produk gimana saya bilang gue gak bisa gue pakai dong angka lo di CSM awal ya kalau gak lama pasensi kita mesti hitung kohorting mesti ini mesti itu jadi kita hitung aja 5 produk terbesar kalau pakai FRS 17 bakal gimana sih profitnya baru kita proyeksikan kira-kira berapa ya terserah dah yuk kalau memang mau seperti ngomong-ngomong direksi dah bantu kita apa enggak idealnya financial impact assessment itu adalah kita latihan perang-perangan berdasarkan masterful police yang ada diterapkan sekarang kita komparatifin kan ada angka auditit report yang tahun 2020 coba kalau pakai FRS 17 labanya berapa nah itu itu yang menjadi penting pak tapi kan biayanya mahal pak semua profesional bakal mahal yaudah sekarang maunya apa kita urusan biaya tidak terhindarkan komit harus ada sekarang isulah mengenai liability tergantung pak nanti pada saat financial impact analisis kita bisa menghitung liability kita tapi jujur ya waktu menghitung liability kita asumsinya yang masuk akal kenapa harus asumsinya masuk akal kalau klaim rasio trendnya itu gede jangan lu kecil-kecilin risk adjustmentnya terus yang kedua bicara mengenai yang namanya unsur expand jangan asumsi kenapa asumsi 5 tahun kebelakang kita tahu kok actual expand yang gede yang memang minta ampun lu mau umpetin kemana mau buang ke bagian general expand lagi apa enggak itu bagian dari cowik uang jelas laku system cost kok nah ini ini penting kenapa saya bilang penting karena kita harus duduk bareng sama BOD BOC strategi ke depannya lu beban komisi yang gede itu tanpa meng-create premi hasilnya apa buat kita itu memang meng-create liability terus jangan banyak janji sama pemegang polis kalau benefitnya terlalu banyak kan liability jadi banyak bikin yang simple product gak usah banyak neko-neko jadi liability kita bisa kurpa ternyata kita udah komit dari 5 tahun yang lalu nah sekarang lu mau jazz apa enggak itu kontrak nah itu itu penting ya pak ya saya mau buka terus terang aja dah kalau orang orang saya banyak bantu orang saya bilang lu mau jazz apa enggak lu diem aja nih kalau lu diem lu mati gue bilang mau gimana mati pak yaudah lu gak rubah pak gue bilang cash flow-nya kelihatan kok bakal turun ya ini ini bagian dari 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 yang bapak tanya pak ya itu pak saya rasa pak dari saya baik terima kasih pak sensi sudah menjawab ya pak noldi berikutnya pak sensi ada pertanyaan dari pak johanes wijayanto pertanyaannya bagaimana kalau anak perusahaan memiliki bentuk yang macam-macam ada yang perusahaan reasuransi perusahaan penjaminan dan ada yang konven ada yang syariah apa yang perlu dilakukan cakep welcome to the club karena ini grup pak penjaminan saya satu-satu lagi ya penjaminan undang-undang penjaminan jangan lari ke insurans kontrak dosa besar masuk dia di FRS 71 perhitungan liability-nya jangan pakai insurans kontrak kalau kontennya bilang tolol jadi penjaminan harus masuk di FRS 71 menghitung expected credit clauses sedikit orang actuary yang tahu itu kalau untuk RA masuk 74 nah di RA kita pikir ini tadi yang saya bilang inward treaty inward fakultatif retrosesi kita lihat kalau dia inward treaty atau inward fakultatif waktu dari setting company short apa long waktu kita beli fasilitas retrosesi ada program retrosesi kalau dia bicara program retrosesi berarti ada bicara apakah dia prop apa non prop coba bicara sama retronya apakah dia short apa long atau dia ngikutin kita kalau dia long long short short kenapa menentukan alma hancur alma hancur alma hancur jadi dibicarakan seperti itu yang kedua di perhitungan inward treaty kita udah pernah bentuk cadangan claim apa enggak EBNR kalau dia belum bentuk cadangan EBNR perhitungan expected future cash flow-nya untuk EBNR agak rumit kenapa rumit karena triangle itu bicaranya past transaction untuk future-nya seperti apa itu kan ada isu tersendiri lo mesti estimate ke depan jadi R.A. punya masalah sendiri Pak di penjaminan saya udah sebutin jangan cewek lo kepakein baju laki ya 71 penjaminannya undang-undang penjaminan bukan undang-undang asuransi kalau konvensional berarti biasa masuk 74 ini isunya biasa yang saya udah kasih tau kalau syariah pecah dua yuk ikutin model Malaysia induk yuk ada di Malaysia masuk IFRS 17 Great Eastern semua masuk IFRS 17 untuk syariah karena Malaysia tidak punya PSAK syariah tapi kalau Indonesia Anda bisa berlindung nggak nerapin IFRS 17 Pakai nya apa pakai PSAK syariah selamat dia nah kenapa ini selamat toh lama-lama unitnya kan akan pecah menjadi menjadi ini sendiri perusahaan sendiri nah kalau dia perusahaan sendiri yaudah terapin syariah nah Dewan SAK syariah itu clear pengetahuan saya ya Pak kalau ada PSAK syariah pakai syariah ya seperti itu mudah-mudahan ngejawab Pak baik Pak Sensi terima kasih Pak Jonas sudah jawab ya so Pak Sensi berikutnya Pak pertanyaan berikutnya dari Pak Danisyah Putra Pak Sensi bagaimana dengan portofolio hasil dari migrasi aset dan liabilitas dari perusahaan lain seperti yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwasraya Persero melakukan migrasi portofolio yang sudah direkstrukturisasi ke PT Asuransi Jiwa IFB silakan Bapak ya itu di IFRS diatur sendiri Pak waktu pindah itu kan berarti pindah aset dan pindah liabilitas pertanyaan saya aset dan liabilitas itu merupakan satu kesatuan ekonomi cash flow atau pisah-pisah berarti kalau dia itu asetnya yang pindah pendekatan kita kan pakai fair value berarti aset waktu pindah itu fair value waktu menghitung liabilitas pertanyaan kita makanya pindahnya sekarang aja pakai masih 62 karena nanti kalau pakai 71 urusannya lain di IFRS sendiri ada perpindahan portofolio diatur tersendiri itu sama juga treatmentnya waktu pindah kotor apa bersih master file polisnya nah kalau dia kotor bersihin dulu supaya kita nggak jadi kanker di periode berikutnya waktu menghitung arus cash polis level bersihin dulu Pak supaya apa jelas karena kan tadi saya sebutin kalau kita pindah kelihatan liabilitas kontraknya kita bangun kan harus pindah Pak berarti kan ada ekcuri menghitung kira-kira oke lah pakai fair value liabilitas fair value liabilitas kan nggak bisa global-global kenapa nggak bisa global-global harusnya kan dipindahkan per kontrak liabilitas per masing-masing pemegang polis pertanyaan kita adalah dari sisi legal mudah-mudahan pemegang polis semua terima berarti kan mesti ada disklus kepada laporan pada informasi bahwa liabilitas sekarang ini adalah sudah dipastikan berapa itu urusan kontrak hukum lah saya nggak mau pusing urusan begituan sekarang isu secara teknis asuransinya aja deh sekarang waktu kita pindah kita mesti tahu pemegang polisnya jelas benefit yang di-deliver seperti apa ya periode polisnya jelas kontrak arus khas kontrak boundary-nya jelas kalau itu bisa musinya 774 tidak pengaruh pak ya yang saya takutin adalah antara aset dan liabilitinya mungkin ada isu alma melting nggak bisa dipisahin pak atau seperti apa ya nah itu ada pertimbangan sendirilah pak saya akan bicara di luar seminar itu karena saya nggak enak kalau bicara seperti itu dan waktunya juga banyak nanti minta sama panitia aja pak kita bicara personal aja saya rasa itu pak andayani baik pasensi terima kasih berikutnya pak dari pak toto aspen pak toto mohon masukkan untuk program asuransi wajib atau program asuransi pegawai negeri sipil dimana besaran iuran dan manfaat ditetapkan oleh pemerintah demikian juga dalam valuasi saya tahu betul taspen pak toto pak toto ini pak toto isunya saya sekarang juga lagi bantu BPJS kesehatan ya pak ya ini isunya kan adalah seperti ini pak toto ya taspen BPJS tenaga kerja BPJS kesehatan itu asuransi sosial jaminan ya pertanyaannya adalah apakah kita harus patuh kepada PSAK 74 yang bikin pusing ini kalau kita masih bersandar laporan keuangannya sesuai standar akutansi keuangan pak harusnya ya kalau ya adalah pertanyaan pertama pak definisinya nomor satu apakah kita masuk insurance risk kalau untuk taspen khusus asuransi mungkin masuk kecuali JHT nya barangkali ya pak ya 18 lah tapi kalau asuransi kontrak asuransi kalau definisinya masuk ya masuk pertanyaan yang kedua adalah menentukan kontrak boundary menentukan kontrak boundary seberapa besar komitmen pemerintah terhadap kontrak boundary iuran pak karena BPJS atau taspen tidak punya exit clause apa itu exit clause biasanya kalau klaim terjadi kita adjust preminya ini gak bisa karena perlu waktu perlu waktunya berapa lama 2 tahun 5 tahun sehingga waktu menghitung insurance kontrak banderinya kita harus minta komitmen pemerintah berapa lama isu yang ketiga adalah waktu menentukan yang namanya insurance kontrak cash flow tadi dan kita komit pertanyaannya apakah kita bisa menghitung klaim liability kita menggunakan PSU logik saya gak bisa pak harus menerapkan building block model menggunakan future expected fulfillment cash flow yang sifatnya going concern going concernnya berapa tergantung kontrak boundary kontrak boundary saya penentuin pasensi pemerintah pemerintah berapa besar kekuatannya di dalam APBN untuk menghitung itu model KBPJS kesehatan itu diundang-undangnya dikasih 2 tahun pak dan akan dievaluasi oleh presiden setiap 5 tahun berarti pertimbangan saya kenapa fulfillment cash kita itu 5 tahun aja wah kalau liability-nya 5 tahun gede pasensi bisa bangkrut kita urusan bangkrut kan urusan ada di buku bukan urusan bayar urusan cash kan begitu nah pertanyaan kita itu yang politik yang sekarang strategi yang mesti kita klarifikasi dulu pak bagaimana untuk BPJS atau pak pusing ya pak kalau kayak begini oke berarti kita keluar deh dari panji-panji PSAK ya berarti kita bikin yang namanya laporan khusus ya namanya special report for your eyes only tidak tunduk kepada PSAK atau boleh gak pak campur-campur pak sepanjang masuk dalam prinsip akutansi diterima umum ya nanti opininya menurut pendapat kami wajar sesuai pabu prinsip akutansi berlaku umum bukan sesuai PSAK begitu mau gak ya oke gak apa-apa PLN aja begitu pak gak pakai ISAK 8 oke siapa yang nerebitin PSAK-nya OJK bukan Dewan nah ini Pak Toto coba pikirkan mengenai isu ini bicara jangan dari sekarang itu dilakukan assess deketin teman-teman IAI ya DSAK bagaimana untuk TASPEN ya seperti itu lakukanlah kajian pak saya rasa itu Pak Andayani baik terima kasih Pak Sensi ada yang sudah resen pak Pak Nanan Karyadi silahkan Pak Nanan ingin bertanya langsung kepada Pak Sensi Pak Nanan dari mana pak lalu Pak Nanan dari asuransi mana pak Pak Nanan baik pak sambil menunggu Pak Nanan ini ada pertanyaan dari Pak Ahalik Pak selamat pagi Pak Sensi untuk yang pilihan masuk ke OCI nantinya OCI-nya hilang saat terjadinya apa dan dibuang ke laba rugi atau ke return earning Oh OCI-nya hilang apa tidak sepengat tahun saya nggak bisa recycle ya Pak akan ada terus ya koreksi kalau saya salah nanti saya cek ya Pak di OCI-nya ya cuman isunya bukan itu Pak Nanan isunya adalah kenapa kita pilih OCI kenapa nggak masuk profit and loss apa filosofinya logik saya adalah yang namanya diskon rate market itu tidak dibawa kendali direksi karena itu kebijakan pemerintah sehingga itu tidak masuk kinerja kalau dia tidak masuk kinerja maka dibuangnya ke ekuitas itu OCI tetapi kalau direksi gagah perkakas bilangnya itu OCI saya nggak mau Pak OCI-OCI saya maunya itu masuk ke laba rugi berarti dia punya hak kul yakin punya informasi yang knowledgeable mengatakan bahwa market bisa dia kontrol sehingga masuk sebagai earning proses kalau dia masuk sebagai earning proses masuk ke laba rugi Pak itu pilihan pilihan dari direksi untuk menentukan itu logik saya lihat sisi asetnya apakah kita punya aset investment yang VVOCI pertanyaan yang kedua kalau kita punya aset VVOCI apakah produk yang kita akan lahirkan tadi dengan konsep tadi masuk OCI di underlying asetnya masuk VVOCI nggak atau kalau nggak bisa aset investment yang masuk laba rugi VVTPL liability yang masuk VVOCI hati-hati makanya kita harus lihat dua pihak kanan dan kiri aset dan liability-nya apakah liability yang tadi itu punya underlying dari sisi asetnya atau tidak gitu loh Pak dan ini dibikin position paper-nya Pak gitu ya mungkin itu Pak dari saya baik Pak Sensi berikutnya Pak dari Pak Dedy Purwanto ada pertanyaan kontrak antara policy holder dan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi dan reasuransi adalah kontrak yang berbeda apakah memang harus dipaksakan untuk sama artinya sama-sama long duration atau sama-sama short duration kemudian yang kedua Pak apakah locking assumption hanya berlaku untuk interest rate saja silahkan Pak Sensi oke kontrak ini ya memang itu discretionary dari perusahaan RA dan saya juga tidak menyalahkan mereka Pak tapi alangkah baiknya transaksi itu sifatnya seperti kita melihat cermin mirroring ya liability yang dipakai oleh shading adalah liability long misalnya AJK ya Pak sehingga kita inginnya diproteksi membeli fasilitas RA juga yang long maka carilah RA yang baik-baik berarti kita harus bisa meyakinkan RA kita ada namanya underrating risk yang baik pada saat kita melakukan acceptance terhadap resiko kredit polis kita harusnya kalau kita itu punya keyakinan musiknya RA terima dengan satu klausula tertentu ada premium adjustment atau tidak atau bagaimana terbuka saja nah disinilah pentingnya yang kita sebut dengan keterbukaan antara shading sama RA kita buka-bukaan berapa sebenarnya cost kita cost of insurance kita dengan membeli fasilitas RA dan cost retrocesi yang kita beli dari retrocesioner bagi perusahaan RA walaupun di prakteknya kita gak bisa kontrol Pak kenapa saya bilang gak bisa kontrol karena kemungkinan tadi yang saya sebutkan banyak perusahaan RA tidak mau mereka menganggapnya itu short term contract dan kita gak bisa memilih jauh-jauh hari sebelum kontrak RA ditandatang ini bicara pada masing-masing direksi bagaimana kita membeli fasilitas ini log in assumptions diskon rate harusnya ada nanti mungkin teman saya Pak Amin akan jelaskan asumsi apa lagi yang bukan log in biarkan ini actuary karena saya seorang akuntan kalau saya jadi actuary saya bisa stroke juga jadi nanti biar Pak Jury yang jelasin asumsi log in ini selain diskon rate apa silahkan Pak baik Pak sensi pertanyaan mungkin yang terakhir Pak sebenarnya masih banyak bukan yang terakhir ini dari Pak Nugroho Adi Pak jadi Pak Nugroho Adi ini pertanyaannya panjang tapi intinya untuk kontrak asuransi jiwa berjangka yang usia dan tenor tertanggungnya itu bervariasi kira-kira apakah bisa dikelompokkan menjadi misalnya 5 kelompok besar saja terima kasih Pak silahkan Pak berarti Pak Adi baginya portfolio coba lihat definisinya Pak Adi asuransi berjangka itu apakah punya similar risk kalau dia similar risk masuk masuk portofolio isu kedua dia minta disandarkan portfolio itu similar risk manage together pertanyaannya apakah kredit berjangka atau asuransi tadi itu dimanage together enggak Pak beda-beda enggak bisnis prosesnya bagaimana direksi melakukan managing praktis memanage bisnis itu nah itu pertanyaan yang Bapak mesti jawab kalau ternyata beda-beda berarti portfolio kita pecah similar risk tapi manage together beda-beda berarti ada portfolio 1 portfolio 2 portfolio 3 terhadap itu itu satu kemudian untuk duration saya rasa 3 5 harusnya di asesnya per masing-masing saya takut jurasi itu menentukan liability-nya cukup signifikan oleh karena itu ketakutan saya itu coba aja dieksekusi pelan-pelan Pak dengan bantuan ek curi kita lihat kita coba size kalau 3 atau 5 bagaimana caranya ya apa perlu dipisah atau pakai rata-rata itu yang saya sebut dengan tukang masak ek curinya itu akan membantu Pak ya itu saya sendiri sangat tergantung kepada ek curi diskusi karena tanpa mereka ya karya 17 is nothing ya gak ada apa-apanya ya karena mereka yang yang take the lead untuk isu seperti ini Pak itu Pak Handayani terima kasih Pak Sensi sangat menarik Pak jadi banyak masih banyak sebenarnya pertanyaan cuma karena kita dibatasi oleh waktu Pak Sensi ada beberapa hal yang saya catat dari pengaparan Pak Sensi tadi jadi pada KFRS 17 yang baru ini sudah tidak mungkin lagi cherry picking ya Pak dan yang kedua tidak bisa lagi cadangan dijadikan potensiometer untuk atur naik turunya laba sama satu Pak yang terakhir yang menarik Pak Sensi sampaikan ada setannya tuh ya kohorting mungkin pada kesempatan lain bisa lebih didalamin nanti ya Pak mengenai isu-isu ini Pak Pak Sensi sekali lagi terima kasih pemaparan yang sangat menarik ya Pak semoga kita bisa bertemu lagi di sesi-sesi selanjutnya mengenai FRS 17 ini dengan lebih dalam Pak Sensi terima kasih Pak Sensi sama-sama Pak baik Bapak Ibu sekalian kita lanjutkan pada sesi kedua atau pembicara kedua pembicara kedua adalah Pak Junaidi Amin sama dengan Pak Sensi Pak Junaidi ini nanti akan memaparkan materi selama kurang lebih 45 menit dan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab sebelumnya akan saya bacakan CV singkat dari Pak Junaidi Amin Bapak Junaidi Amin adalah associate partner di UNS&YANG Indonesia dengan lebih dari 20 tahun pengalaman dengan fokus di sektor asuransi dan perbankan di EY Pak Junaidi adalah leader dalam penerapan praktek aktuaria di pasar asuransi Indonesia beliau bergelar magister sains di bidang ekonomi dan ekonometrika dari Erasmus University Rotterdam dan magister sains aktuaria dari Amsterdam University beliau adalah aktuaris bersertifikasi dari Belanda dan juga fellow member dari persatuan aktuaris Indonesia baik Pak Junaidi Amin saya persilahkan silahkan Pak terima kasih Pak Pak Handayani saya izin share screen saya sambil menunggu apakah screen saya sudah kelihatan sudah Pak Amin oke terima kasih Pak Terima kasih Pak Andayani atas introduksinya selamat pagi semuanya Bapak Ibu salam sejahtera semoga Bapak Ibu teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu saya akan diminta untuk membawakan materi mengenai penerapan PSAK 74 dalam perhitungan aktuaris tadi saya agak bingung sedikit karena ternyata materi yang akan saya bawakan sebagian besar juga sudah dibawakan oleh Pak Sensi tapi enggak apa-apa mungkin ada beberapa bagian yang akan saya perjelas lebih lanjut atau terutama yang berhubungan dengan aktuaria saya akan coba menjelaskan lebih lanjut yang mungkin belum sempat dibawakan oleh Pak Sensi Pak Amin mungkin bisa di fullscreen Pak sebenarnya sih sudah ya atau dari kami Pak kami share screen boleh boleh, boleh, boleh mohon dibantu Fitri tolong dibantu Fitri Pak Amin sudah ya sudah Pak, silahkan Pak mungkin bisa ke next slide next slide lagi ke slide keempat mungkin langsung keempat aja jadi sedikit mengulang perjalanan standar akutansi PSAK 74 untuk Indonesia akan berlaku mulai 1 Januari 2025 tapi setelah untuk ini tadi Pak Sensi juga sempat menjelaskan bahwa untuk sampai ke sana diperlukan juga beberapa balance sheet opening balance dan mungkin comparative numbers jadi sebanyak 3-3 tahun jadi mulai dari sebenarnya mulai dari 2023 sudah harus ada akhir 2023 sudah harus ada comparative figures-nya mungkin ke next slide aja langsung ini juga tadi sempat disinggung juga oleh Pak Sensi mengenai apa sih perbaikan-perbaikan yang diperkenalkan oleh IFRS 17 atau PSAK 74 dibandingkan dengan IFRS 4 atau PSAK 62 antara lain tujuan utamanya itu mengenai komparabilitas dari laporan keuangan dari asuransi dengan industri-industri lainnya jadi di industri lainnya biasanya revenue itu diakui pada saat penjualan barang atau jasa nah nah untuk asuransi di IFRS 4 itu masih belum seperti itu jadi kadang jasa masih harus 10 tahun lagi tapi pendapatan premi sudah diakui di awal jadi ini salah satu yang salah satu poin yang yang di address di IFRS 17 ini antara lain juga mengenai asumsi di IFRS 4 ada ada beberapa asumsi yang tidak tidak dirubah ini juga mungkin menjawab pertanyaan dari yang dari sesi sebelumnya jadi pada saat perhitungan liabilitas di IFRS 17 ini asumsi-asumsi tersebut akan akan selalu di update jadi untuk merefleksikan kondisi ekonomi tersendiri terkini hanya saja untuk discount rate itu ada teknik tersendiri jadi ada yang di-login untuk mengukur tingkat financial result-nya untuk kontrak asuransi ini di sini juga di poin di sini ada menyebutkan mengenai bahwa pada saat di IFRS 4 time value of money itu kadang-kadang terutama untuk non-life insurance itu tidak di taken into account gitu ya jadi discounting pada saat pembentukan IBNR itu kadang-kadang tidak menggunakan discounting nah di APS AK-74 ini itu harus di di-introduce jadi pada saat IBNR ini akan menggunakan discounting juga yang last but not least ini juga mengenai embedded option dan guarantee jadi di PSA K-62 memang sudah disebutkan tapi kurang banyak diperhatikan banyak yang saya lihat dari experience saya untuk mereview audit klien kami tidak-tidak ini tidak diperhatikan maksudnya tidak-tidak mungkin mungkin karena tidak ada tapi jarang didiskusikan apakah ada embedded option atau garanti di perusahaan asuransi nah ini di PSA K-74 ini secara eksplisit disebut untuk menghitung embedded option dan garanti ini mungkin itu tambahan dari saya mungkin kalau misalnya kita ke next slide ini merupakan ilustrasi yang sangat disederhanakan untuk suatu produk dengan premi tunggal tadi di opening speech dari Pak Paul sempat menyebutkan sebenarnya fundamentalnya untuk IFRS 17 atau IFRS 4 itu sebenarnya sama saja jadi jumlah profit yang di suatu produk asuransi itu sebenarnya sama hanya saja pengakuannya di waktu itu agak berbeda jadi dalam contoh ini misalnya secara total profit itu sama jadi 500 tapi untuk produk ini untuk produk ini contohnya ini profitnya di IFRS 4 di awal itu diakui secara lumayan besar jadi secara dalam contoh ini 400 sedangkan di tahun-tahun berikutnya pengakuannya hanya 25 sedangkan dengan IFRS 74 ini akan sorry PSAK 74 profit yang akan diakui akan lebih merata lebih merata please note juga bahwa disini ini sangat disederhanakan jadi tidak memperhatikan atau menggunakan asumsi mortalitas atau lab segala dan discounting juga tidak ada di sini jadi ini sebenarnya intinya itu pemerataan profit ke sepanjang kontrak asuransi jadi perbedaannya hanya kapan profit itu akan diakui ini yang akan direfleksikan di CSM nah jadi yang mungkin juga perlu ditekankan disini bahwa prinsip asuransinya fundamental dari asuransi itu sama di PSAK 62 atau 74 jadi fundamentalnya sama prinsip transfer of risk dari klien dari consumer ke asuransi itu sama saja mungkin di ke next slide please ya tadi Pak juga sempat menyinggung bahwa PSAK 74 ini memberikan implikasi yang substansil perusahaan-perusahaan asuransi pada pusing semua karena impactnya itu besar sekali jadi di accounting jadi bagian financial report dan disclosure di bagian actuary juga perhitungan liabilitas asuransi dan selain itu juga di bagian data sistem proses resource jadi di bagian operasional itu juga juga impactnya juga besar sekali tadi sempat disinggung di bagian financial reporting pendapatan premi tidak lagi muncul sebagai pendapatan tapi langsung sebagai revenue profit pattern juga akan berubah secara signifikan dan pemisahan performance antara asuransi dan investment juga harus dipisahkan secara jelas ini salah satu poin yang dibawakan juga oleh Pak Firman Pak Firman Syah di keynote tadi nah sedangkan untuk operasional juga akan berimpaks sekali karena data yang diperlukan untuk perhitungan aktuaria ini selama ini belum tersedia jadi harus transformasi untuk mengubah sistem sehingga data yang diperlukan untuk perhitungan aktuaris ini bisa diakomodir di sana ya terutama persyaratan-persyaratan PSAK 74 yang tadi sempat disinggung juga oleh Pak Sensi mengenai tingkat agregasi kontrak-kontrak honoris bagaimana mengidentifikasi bagaimana men-taggingnya nah itu poin-poin yang harus diperhatikan sekarang begitu juga dengan perhitungan liabilitas asuransi nah pada saat ini untuk liabilitas asuransi pada umumnya hanya memerlukan hasil akhir dari perhitungan aktuaris yaitu cadangan premi atau cadangan klaim di akhir tahun itu berapa jadi dari situ bisa dilihat kenaikan atau penurunan cadangan di tahun berlaku atau periode berjalan itu berapa nah di PSAK ini itu saja sih sebenarnya tidak cukup yaitu harus memperhatikan juga komponen-komponen dari penurunan atau kenaikan cadangan tersebut ini akan saya jelaskan juga lebih lanjut nah mungkin next slide oke tadi-tadi juga Pak Sensu juga sempat menjelaskan overview dari PSAK 74 ini saya tampilkan sedikit lagi mengulang sedikit untuk awalnya itu harus memahami dulu fundamental dari fundamental dari PSAK 74 yaitu mengenai definition dan scope apakah kontrak asuransi atau kontrak ini termasuk dalam definisi dari PSAK 74 terus mengenai level of aggregation tingkat agregasi ini akan menentukan seberapa besar perubahan-perubahan pada sistem yang ada ini nanti akan saya jelaskan lebih lanjut sedikit nah di bagian tengah ini mengenai pengukuran measurement ini bagian yang sangat penting terutama untuk aktuaris peraktuaris ini akan saya jelaskan juga lebih lanjut lebih detail dari Pak Sensi juga sudah menjelaskan lumayan banyak ini kan saya digdive lebih lanjut mengenai detail-detailnya nah setelah itu mengenai presentasi tadi juga sempat disebutkan adanya pemisahan antara kontrak asuransi kontrak reasuransi insurance revenue dan insurance service expense dari komponen investasi ini harus dipisahkan nah ini akan saya coba jelaskan juga di next slide-nya bisa ke next slide oke nah ini slide ini memberikan gambaran gambaran tentang fundamen awal jadi ini penting dalam untuk dipahami dulu sebelum masuk ke proses pengukuran yaitu mengenai pemisahan komponen-komponen dari kontrak asuransi jadi sebuah kontrak asuransi ini walaupun kelihatannya ini unit yang terkecil dari suatu kontrak asuransi tapi bisa jadi kontrak asuransi ini memiliki komponen-komponen yang bisa dipisahkan atau bahkan harus dipisahkan yang mana komponen-komponen tersebut berlaku PSAK tersendiri PSAK lainnya jadi ini ini harus dipisahkan kalau misalnya saya ambil contoh yang coklat atas coklat tua ini komponen investasi yang distinct atau embedded derivative jika ini suatu komponen dari kontrak asuransi ini dikategorikan sebagai komponen investasi distinct maka ini harus menggunakan PSAK yang lain jadi PSAK 771 dalam hal ini jadi bukan PSAK 74 nah sebagai contoh tambahan lagi di bagian yang abu-abu mudah ini jadi suatu kontrak asuransi bisa saja memiliki komponen yang sebenarnya itu merupakan barang atau jasa jadi sama sekali bukan kontrak asuransi jadi komponen ini harus dipisahkan dan pencatatannya harus menggunakan PSAK 772 ini yang di abu-abu kuning eh sorry abu-abu mudah maksud saya nah sedangkan komponen investasi yang non-disting ini tetap berlaku PSAK 74 tapi harus dipisahkan dalam hal pencatatannya jadi result dari komponen ini ini harus dipisahkan tidak termasuk dalam insurance revenue nah apakah itu komponen investasi jadi pada awalnya mungkin teman-teman akan berpikir komponen investasi itu unit link tapi itu tidak selalu ya komponen investasi ini didefinisikan sebagai jumlah yang harus dibayarkan asuradur meski kejadian yang diasuransikan itu tidak terjadi contohnya dalam hal endowment yang mana ada surrender value ya surrender value itu harus dibayarkan ke pemegang polis even kejadian yang diasuransikan itu tidak terjadi jadi kalau misalnya kematian yang diasuransikan tidak terjadi atau belum sampai selesai dari kontrak asuransinya maka sebenarnya surrender value itu adalah komponen investasi jadi ini konsep yang sangat berbeda dibandingkan dengan PSHK 62 ini komponen investasi komponen investasi ini bisa distinct atau terpisah atau non-distinct non-distinct itu maksudnya interrelated dengan komponen asuransinya dalam hal ini sebagai contoh unit link unit link dengan unit link dengan misalnya ada apa namanya debt cover debt cover itu dibayarkan cost of insurance dibayarkan dengan unit investasi dari unit link sehingga itu cash flow dari komponen investasinya jadi unit link itu sangat terikat interrelated dengan komponen asuransinya sehingga unit link ini biasa didefinisikan sebagai komponen investasi yang non-distinct ini penting sekali untuk dipahami jadi pada saat pembuatan accounting paper harus dijelaskan komponen-komponen mana saja dari suatu kontrak asuransi yang termasuk dalam PSAK 74 mana yang harus dipisahkan mana yang tidak harus yang harus dipisahkan mana yang harus termasuk dalam PSAK 74 dalam pengukuran ini oke mungkin ke next slide tolong ini ini tadi sudah sempat disinggung oleh Pak Pak Sensi di slide-nya ini saya sekedar mengulang saja jadi di PSAK 62 itu hanya mengenal kata portfolio jadi portfolio kelompok kontrak asuransi yang memiliki risiko yang serupa dan dikelola bersama nah disini dibagi lagi menjadi kontrak merugi atau tidak merugi dan setelah itu dibagi menjadi kohort tahunan nah kohort sebenarnya kohort tapi disini dijelaskan diperbolehkan untuk mengelompok kontrak-kontrak yang di isu dengan jangka tidak lebih dari satu tahun jaraknya jadi pada umumnya perusahaan asuransi memilih untuk kohort annual kohort tapi ini tidak menutup kemungkinan untuk yang lebih detail lagi ya jadi bisa saja memilih kohort semesteran atau quarter tapi harus berhati-hati bahwa dengan makin detail level of aggregation ini makin memerlukan kapasitas data dan sistem yang lebih luas lagi karena pembagian-pembagian portfolio ini akan lebih detail lagi dan semakin detail pembagian level of aggregation maka akan mempengaruhi juga rugi performance rugi laba dan CSM yang akan diakui kenapa seperti tadi dijelaskan juga Pak Sensi pada saat inception kontrak yang merugi itu kerugiannya itu harus diakui di PNL pada saat awal kontrak jadi langsung diakui di PNL sedangkan yang tidak merugi ini CSM-nya akan diakui dan dirilis sepanjang periode kontrak asuransi nah makin detail level of aggregation maka makin besar kemungkinan suatu portfolio atau cohort itu dikategorikan sebagai merugi dengan demikian makin banyak yang kerugian yang harus diakui di suatu perusahaan di suatu kontrak ini merupakan bahan untuk berdiskusi dengan perusahaan dalam perusahaan bagaimana cara mau membagi portfolio-nya itu seberapa detail gitu ya mungkin saya lanjut ke slide berikutnya oke di model pengukuran boleh nah di PSAK 74 ada tiga model pengukuran yang dijabarkan ini sedikit mengulang dari yang dibawakan oleh Pasensi jadi building block approach atau sama dengan juga disebut dengan general measurement model yang pertama terus yang kedua itu merupakan simplifikasi dari general measurement model model ini yaitu PAA yang ketiga itu variable fee approach variable fee approach ini variable fee approach merupakan modifikasi sedikit dari GMM ini karena pada umumnya ini berlaku untuk kontrak yang dengan fitur partisipasi langsung ini ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi liabilitas kontrak asuransi ini berdasarkan kewajiban dari entitas untuk membayar pemegang polis sejumlah yang sama dengan item yang mendasarin atau underlying portfolio setelah dikurangin oleh beberapa imbalan maka itu disebut dengan variable fee approach mungkin next slide tadi sempat dijelaskan juga oleh Pak Sensi mungkin next slide aja sebelumnya sebelumnya ini menempelkan beberapa contoh perhitungan saja contoh sederhana saja biar ada bayangan sebenarnya CSM itu bagaimana jadi kalau misalnya dilihat di sini sebagai contoh arus kas masa depan ini 800 terus dengan mendiscounting angka 800 itu ke waktu sekarang jadi seperti yang diketahui 10 juta di 10 tahun yang akan datang nilainya pada saat ini itu tidak sama jadi harus didiscount jadi dengan memperhitungkan nilai waktu daripada uang jadi dalam contoh ini misalnya nilai waktu tersebut minus 100 nah sebagai aktuaris diantara kita mungkin ini sudah sering disebut dengan apa namanya GPV approach jadi arus kas semua dihitung terus didiscount back ke hari ini nah itu namanya gross premium valuation nah setelah itu ditambah dengan penyesuaian risiko atau risk adjustment risk adjustment berdasarkan confidence level tertentu nah ini yang yang tiga ini tiga komponen ini yang disebut dengan fulfillment cash flow dan jika premium diterima itu sebesar seribu maka selisih antara seribu dengan 900 itu marjin jasa keuangan atau jasa kontraktual atau CSM ini yang akan dirilis seiring berjalannya waktu berdasarkan coverage unit ini terminologi yang akan saya jelaskan lebih lanjut di berikutnya ini mungkin next slide ya disini menjelaskan sedikit arus cash flow arus cash flow apa saja sih yang harus diperhitungkan disini nah yaitu ada beberapa definisi yang harus kita perhatikan disini jadi semua arus cash flow yang berhubungan langsung dengan kontrak kontrak asuransi itu yang harus di take into account disini dan itu harus terkini dan eksplisit jadi tidak memperhitungkan diskontor dalam hal ini dan penyesuaian risiko jadi ini benar-benar best estimate jadi tidak ada lagi PAD padding seperti yang sekarang di PSAK 62 padding harus dikeluarkan dari sini nah ini dan ini semua harus dalam batas kontrak jadi ini kenapa kontrak boundary itu harus diperhatikan penting sekali jika perusahaan menganggap batas kontrak itu sampai hanya sampai 3 tahun maka cash flow dalam 3 tahun itu saja yang harus diperhatikan cash flow yang dalam 3 tahun itu yang harus diperhitungkan dalam pengukuran dalam modeling untuk pengukuran liabilitas ini mungkin next slide selain itu juga ada beberapa detail penting arus cash mana saja yang termasuk dalam GMM ini dan arus cash mana yang tidak termasuk salah satu yang mungkin agak beda dengan PSAK sebelumnya yaitu mengenai biaya yang berhubungan langsung direct dan attributable to contract insurance itu itu yang termasuk jadi yang yang tidak non attributable itu tidak boleh masuk dalam hal dalam sini lagi jadi ini ini salah satu poin yang lumayan penting berbeda ini yang saya lihat dari implementasi atau impact assessment pada umumnya sekarang biaya biaya banyak biaya-biaya yang non attributable itu juga kadang masuk dalam cash flow di sini jadi dalam hal ini expense tadi itu sangat penting expense tadi yang sudah ada mungkin harus dirombak lagi untuk menentukan komponen apa saja yang harus dimasukkan dalam cash flow di sini itu mungkin poin yang penting dari sini oh ya kontrak banduri itu juga sempat saya singgung di sini mungkin saya lanjut ke next slide oke nilai waktu dari uang tadi Pak Asensi juga sempat menyinggung tentang ini nilai waktu dari uang hanya saja untuk jadi untuk menentukan nilai waktu dari uang itu harus menggunakan discounting nah discounting apa saja yang harus dipakai di sini di sini dijelaskan di standar bahwa tingkat discounting yang diperlukan yang digunakan itu harus mencerminkan karakteristik dari arus cash pemenuhan dan juga memiliki karakteristik yang konsisten dengan kontrak asuransi terutama mengenai likuiditasnya jadi dalam hal ini iliquidity premium itu harus dimasukkan jadi pada saat sekarang kan masih banyak praktek yang tidak tidak selalu sama di perusahaan asuransi A dan B tingkat discounting yang digunakan itu agak beda-beda ada yang menggunakan risk-free rate terus ada yang menggunakan asset return tapi di sini sudah diperjelas bahwa itu harus menggunakan discount rate yang memiliki karakteristik yang sama dengan kontrak asuransinya jadi tidak tidak bisa mengacu ke aset lagi investment return nah pendekatannya itu ada dua di sini top down dan bottom up mungkin ke next slide saya ingin menjelaskan sedikit mengenai pendekatan top down dan bottom up jadi yang dimasuk dengan top down itu kita ambil kita mulai dari aset return yang sekarang jadi yang lumayan tinggi terus kita harus menyesuaikan mengeluarkan komponen-komponen yang lain-lainnya either itu risiko gagal bayar itu harus dikeluarkan jadi kredit defaultnya harus dikeluarkan dari curve ini sehingga dari atas akan turun ke bawah nah untuk bottom up approach ini kebalikannya jadi mulai dari risk-free rate dari yield curve bebas risiko terus ditambah dengan premi liquiditas atau liquidity premium sehingga mencerminkan liquidity karakteristik dari kontrak asuransi nah mungkin ya diketahui juga oleh teman-teman secara teori kedua pendekatan ini seharusnya menghasilkan kurva yang sama tapi seperti yang kita ketahui juga kadang-kadang prakteknya itu agak berbeda dengan teori jadi ini salah satu sumber yang saya pikir akan menyebabkan kalau misalnya tidak diatur ini akan perusahaan-perusahaan asuransi akan beragam sekali penggunaan pemilihan discount rate-nya ini jadi ini mungkin bisa kita sebagai aktuaris untuk memikirkan bersama-sama bagaimana cara either ada standard practice atau bagaimana supaya pemilihan atau penggunaan penentuan penentuan discount rate ini tidak tidak menjadi liar gitu ya seperti misalnya memakai acuan e-liquidity premium yang tertentu atau bagaimana oke mungkin ini untuk slide ini waduh tinggal sedikit oke ke next slide nah ini tadi mungkin tidak perlu saya tambahkan Pak Sensi tadi sudah menjelaskan lebih lumayan detail di sini nah ini lebih ke CSM-nya oke jadi CSM atau margin jasa kontraktual ini laba yang akan diakui setelah ketika entitas menyediakan jasa di masa depan nah ini menjelaskan tentang perubahan-perubahan di CSM di saldo awal pada saat tertentu sampai ke akhir dari periode tertentu tersebut jadi di sini jadi di sini CSM ini akan seiring berjalannya waktu juga harus akan ada pertambahan bunga interest accretion istilahnya ini yang akan masuk ke beban keuangan asuransi setelah itu akan ada perubahan-perubahan dikoreksi dengan perubahan estimasi yang terkait dengan layanan di masa depan masa mendatang jadi tadi ada pertanyaan mengenai login login assumption pakai interest rate aja yang di login di sini menjelaskan bahwa memang yang lain-lain asumsi-asumsi yang lainnya itu itu harus di update sehingga CSM yang 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 dicatat itu sudah sesuai dengan estimasi yang terkini jadi ini penting poinnya untuk teman-teman supaya memperhatikan ini nah jika itu sudah dikoreksi maka margin CSM ini akan dirilis rilisnya ini ketika sesuai dengan layanan asuransi yang disediakan dan ini akan kadang diukur berdasarkan unit pertanggungan atau coverage unit ini poin ini yang akan menjadi yang masuk ke pendapatan asuransi atau insurance revenue jadi ini yang akan menjadi KPI atau apa POS yang akan menggantikan pendapatan premi di IFRS 4 jadi ini yang menjadikan KPI yang utama untuk perusahaan asuransi mungkin ini sebagai contoh mungkin sekilas saja bisa diklik lagi jadi ini ada contoh contoh perhitungan CSM itu bagaimana ini ada expected present value dari arus kas masuk sebesar 900 dengan biaya masa depan 720 nah di sini di contoh 1A biaya masa depannya itu sama dengan 720 tapi dipisahkan antara yang attributable dan yang tidak attributable nah di 1B expected biaya masa depannya itu lebih tinggi jadi sebesar 990 dengan tambahan 30 sebagai yang non attributable nah dalam initial recognition biaya akuisis yang tidak dapat diatribusikan ini tidak boleh dimasukkan dalam perhitungan jadi harus dikeluarkan nah untuk contoh 1A ini di sini terlihat bahwa CSM-nya itu masih positif sorry pemenuhan aris cost flow-nya itu negatif jadi sehingga CSM-nya positif jadi masih profitable nah di contoh 1B ini estimasi dari present value cash keluar itu jauh lebih besar daripada estimasi dari arus cash masuk sehingga fulfillment cash flow-nya positif jadi ini kontrak merugi nah kontrak merugi ini jadi CSM-nya itu diset sebagai 0 dan 120-nya itu akan langsung masuk ke PNL ini agak cepat ya tapi ini akan di-share jadi akan nanti teman-teman bisa membaca sendiri contoh perhitungannya ini sangat simple sekali sangat disederhanakan nah mungkin yang mau saya bawakan next-nya itu mengenai bagaimana cara perhitungan CSM dan pengakuan CSM-nya itu bagaimana jadi CSM-nya tidak dihitung secara polis by polis ini tidak di apa namanya standar tidak mengharuskan itu CSM dihitung berdasarkan secara group jadi unit of account jadi berdasarkan level of aggregation-nya itu dihitung berdasarkan level of aggregation yang telah dipilih nah ini juga yang tadi sempat saya singgung makin makin detail level of aggregation yang dipilih maka perhitungan CSM-nya juga akan makin banyak jadi akan banyak informasi atau asumsi yang harus disimpan juga ini akan tentu saja implikasi di sistem juga harus menjadi perhatian jadi makin detail level of aggregation makin besar impact ke data dan sistem mungkin next slide oke ini mungkin mengilustrasikan sedikit bagaimana cara mengamortisasikan CSM-nya jadi CSM-nya itu harus diamortisasikan berdasarkan suatu coverage unit atau ini pertanggungan ini dasar yang diharapkan menjadi dasar yang sistematis untuk alokasi profit dari waktu ke waktu dari setiap grup jadi bisa dibayangkan kalau misalnya kohortnya tiap quarter maka coverage unit dari grup tersebut harus dihitung dan disimpan jadi karena ini akan berimpak ke perhitungan-perhitungan selanjutnya juga saya ambil contoh mungkin di next slide mungkin langsung di slide yang ke next slide next slide next slide lagi next slide lagi oke disini aja ini ini sebenarnya perhitung sederhana aja jadi CSM-nya ini sudah terhitung jadi di grup kontrak asuransi ini berdurasi 3 tahun masing-masing durasi itu benefitnya itu sama benefit ini yang akan menjadi dasar dari coverage unitnya selama ini ini sangat disederhanakan jadi tidak ada interest accretion terus tidak ada perubahan mengenai asumsi dan lain sebagainya nah coverage unitnya itu jadi di periode 1 2 dan 3 itu sama 3 sebesar 10 masing-masing nah CSM di balance sheet itu CSM awal 150 150 maka yang harus diakui CSM di profit and loss di periode 1 itu adalah 10 per 30 dikalikan 150 jadi sebesar 50 jadi ini memang masih sangat simple nah jika ada perubahan asumsi atau dalam hal ini next slide please nah dalam hal ini periodenya itu berkurang menjadi 2 jadi periode 1 dan 2 saja jadi periode 3 itu tidak ada jadi misalkan saja adanya dengan adanya lapse atau perubahan apa saja yang bisa menyebabkan ini coverage unitnya berubah maka CSM yang diakui di tahun periode pertama ini juga akan berubah jadi ini ilustrasi yang sederhana saja jadi CSM yang diakui ini akan menjadi bertambah menjadi 75 instead of 50 yang di contoh awal tadi saya ke slide berikutnya lagi sebelumnya please ini saya memberikan contoh CSM amortisasi dari CSM dengan memperhitungkan time of coverage atau tidak memperhitungkan time of coverage jadi discounting yang berperan di sini di option 1 ini tidak ada discounting dalam coverage unitnya mungkin mungkin saya tidak akan membicarakan secara detail lagi tapi lebih ke ideanya ini bisa dibaca sendiri jadi option 1 tidak memperhitungkan timing of coverage jadi tidak memperhitungkan discounting dari coverage unitnya jadi bisa dilihat di sini nominalnya itu coverage unit yang disediakan itu sama semua satu semua nah untuk option yang kedua next slide please nah di sini coverage unit yang disediakan dan ini ini bukan tidak sama seperti tadi tadi kalau tidak salah 5 4 3 2 1 dan ini menjadi 4,17 3,49 2,74 dan seterusnya nah ini yang menyebabkan perbedaan amortisasi dari CSM nah mungkin agak ribet tapi inti yang mau saya jelaskan di sini adalah next slide please nah jadi option 1 yang sebelah kiri itu tanpa mencerminkan timing of coverage sedangkan yang sebelah kanan mencerminkan timing of coverage nah alokasi ke profit and loss dan pertambahan interest atau accretion of interest di dua contoh ini sebenarnya secara total itu sama yaitu 500 hanya saja pembagiannya di tiap tahun itu akan berbeda nah jika dilihat di sini ini di option kedua yaitu dengan mencerminkan timing of coverage itu alokasi to profit and loss nya itu lebih konsisten lebih merata jadi kalau misalnya dilihat di sini 132 sama di setiap tahun sedangkan yang di option 1 tanpa mencerminkan timing of coverage ini alokasi to profit and loss nya akan agak berbeda akan naik setiap tahun walaupun accretion interest nya juga lebih besar namun secara total itu sama yaitu 500 dalam hal ini ini di sini tentu saja tadi sempat saya singgung tidak memperhatikan mortality atau lapse jadi ini benar-benar simple hanya memperlihatkan efek dari timing of coverage jadi value of money nya terhadap dari coverage of unit ini mungkin saya lanjut ke di sini ini ada beberapa contoh penerapan coverage unit berdasarkan tipe produk dan model pengukuran ini juga mungkin bisa di simak perlahan-lahan jadi sebagai contoh saja term insurance misalnya jika biasanya coverage yang dipakai itu coverage unit yang dipakai itu adalah jumlah unit uang pertanggungan sedangkan untuk produk kesehatan dengan penyakit tertentu misalnya itu menggunakan coverage unitnya itu maksimum nilai pertanggungan jadi agak beda-beda jadi makin banyak produk makin banyak produk terus kalau misalnya di level agregasinya juga makin detail maka coverage unit untuk suatu produk itu mungkin sama tapi harus di level of aggregation jadi maksudnya coverage unit untuk tiap-tiap kohort itu harus disimpan jadi bisa dibayangkan makin banyak makin detail level agregasinya makin banyak data-data yang harus disimpan mungkin bisa ke next slide ini masih sama jadi masih bisa bisa sebagai bahan referensi oke kita langsung ke slide mungkin ke slide PAA di halaman 38 kali ya ini next slide nya ini tadi sama dengan yang disampaikan oleh Pak Sensi untuk premium allocation approach ada dua kriteria yang harus yang harus dipenuhi tapi ini bersifat opsional jadi walaupun memenuhi kriteria-kriteria ini perusahaan asuransi boleh saja tetap memilih GMM dan ini yang mungkin Pak Sensi tadi juga sudah sangat menganjurkan untuk penggunaan GMM yang saya lihat di experience selama experience di sini ada beberapa perusahaan asuransi yang memang telah memilih demikian jadi walaupun kontrak asuransi jangka pendek tetap saja memilih GMM nah tapi di pihak lainnya saya juga ada melihat perusahaan asuransi umum yang prefer menggunakan PAA bahkan walaupun ada beberapa kontrak asuransi yang berjangka panjang mereka berusaha menjustifikasi supaya tetap menggunakan PAA jadi yang disebut dengan PAA eligibility test supaya tetap menggunakan PAA biar tidak terlalu ribet itu pilihan dari perusahaan tersebut mungkin saya berikan satu contoh di next slide lagi ini studi kasus mengenai pencatatan di PNL dan Wigilaba ini menggunakan kasus PAA supaya lebih simpel jadi kasusnya ini kontrak asuransi yang diterbitkan di 1 Juli terus jangka waktu pertamungan 1 tahun premi yang dibebankan sebesar Rp1.200 dan ada akuisisi asuransi sebesar Rp180 layanan asuransi asumsinya yang berlaku di sini asumsi layanan asuransi diberikan secara merata tidak ada klaim yang terjadi nah ini oh ya untuk pengukuran IFRS 17 kontrak asuransi ini dicatat sebagai kelompok kontrak asuransi mungkin di next slide untuk pencatatannya di IFRS 17 pada saat penerimaan premi jadi yang di kiri atas maka akan dicatat langsung ke liabilitas nah ini mungkin salah satu perbedaan juga antara IFRS 17 dengan IFRS 4 jadi ini semua masuk ke liabilitas dulu berbeda kalau sedangkan di IFRS 4 biasanya masuk ke PNL walaupun nanti akan dikompensasi dengan kenaikan cadangan tapi di sini langsung masuk ke liabilitas begitu pula dengan acquisition cash flow-nya insurance acquisition cash flow itu dicatat di awal nah di tiap akhir quarter pencatatannya akan seperti yang di tengah sana jadi ada amortisasi dari acquisition cash flow sorry insurance acquisition cost dan juga ada amortisasi untuk insurance revenue sebesar 300 jadi 1.200 dibagi 4 dan ini mirip sekali dengan UPR dalam hal ini UPR dengan memperhitungkan juga acquisition cash flow-nya pengennya dua menit lagi Pak oh ya mungkin saya cepat ke next slide nah disini contohnya jadi pembukuannya jadi premi yang diterima terus cash flow acquisition cost yang di guna di expense jadi closing balance-nya terlihat sebagai berikut ini closing balance di insurance contract liability di bagian bawah nah mungkin ke next slide akan saya perlihatkan perbedaan antara IFRS 4 dan IFRS 17 oke jadi di balance sebenarnya tidak ada tidak ada perbedaan jadi insurance contract liability kalau misalnya di net dengan deferred acquisition cost jumlahnya akan sama 1020 untuk 1 Juli dan selanjutnya juga sama kalau misalnya di net nah di next next nah kalau misalnya di income statement nah ini terlihat lebih jelas perbedaannya jadi di IFRS 4 jadi bagian atas itu ada pencatatan premi dan perubahan insurance contract liabilities walaupun jumlah totalnya itu sama tapi di IFRS 17 itu tidak akan ada pencatatan premi lagi di awal tahun di awal periode di initial measurement oke mungkin mungkin itu secara singkat mungkin VFA ini tadi sempat saya singgung lebih tadi di awal mungkin saya ke next slide nya lagi kali ya lebih ini tadi sempat dibawakan juga oleh Pak Sensi bahwa PAA VFA sama pengukuran umum itu sebenarnya hampir sama yang membedakan itu hanya discount rate-nya saja untuk VFA akan merefer ke aset underlying asetnya nah next slide mungkin oke ini mungkin beberapa poin-poin yang relevan untuk actuary tingkat diskonto dalam pengukuran sebagai contoh tingkat diskonto tadi sempat saya sebut di PSAK 62 masih belum ada metode atau referensi yang disebutkan di PSAK 74 disebutkan dua pendekatan untuk bottom up atau top down untuk menentukan tingkat diskonto tapi menurut saya akan harus ada guidance yang lebih spesifik mengenai ini kalau tidak akan berkembang lumayan luas ini oke tadi untuk asumsi actuarya tadi sempat disebut nah mungkin yang penting juga disini tentang LAT di PSAK 62 diperlukan tapi di PSAK K74 ini tidak diperlukan lagi karena ya apa fulfillment cash flow dan CSM itu sudah mencerminkan semua yang 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 harus diakui yang harus diukur disini nah selanjutnya mengenai margin perburukan jadi pada saat ini hanya ada yang disebut dengan PAD dan di PAD juga tidak disebutkan mengenai apa saja yang apa metode apa atau bagaimana cara menghitung menghitung PAD-nya sedangkan ya di PSAK 74 juga juga tidak secara eksplisit disebut tapi harus diungkapkan metode apa pendekatan apa yang harus yang digunakan mungkin satu lagi yang disini bahwa PAD ini merupakan semacam sebenarnya mirip margin perburukan tapi itu secara implisit dimasukkan dalam asumsi sedangkan di PSAK 74 risk adjustment itu secara eksplisit harus diungkapkan jadi dengan demikian jika ada perubahan di risk adjustment atau margin akan kelihatan di PSAK 74 sedangkan di PSAK 62 kadang-kadang tidak kelihatan sama sekali itu sudah secara implisit masuk dalam asumsi mungkin itu saja tadi sebenarnya saya ada tambahan slide mengenai untuk implementasi PSAK 74 di perusahaan asuransi sebenarnya apa saja lesson learn yang harus di 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 perhatikan mungkin saya bisa share share screen Sudah kelihatan. Jadi pada saat implementasi itu, banyak sekali yang bisa dipelajari. Tapi mungkin saya akan memilih beberapa poin saja dari sini. Saya lihat yang mungkin kanan ketiga dari atas, there is no one-size-fits-all system solution. Jadi sama sekali, misalnya perusahaan A memakai sistem X. Ini bukan berarti sistem X ini bisa dipakai di perusahaan lain. Jadi ini benar-benar harus tailoring banget. Soalnya produknya akan berbeda, pilihan-pilihan accounting policy-nya juga akan berbeda. Jadi nggak bisa sistem yang sama bisa dipakai di perusahaan lain. Terus yang kedua, ini mungkin yang bagian kiri atas tentang implementation project, dan ini juga mengenai actuarial dan accounting resource. Jadi ini penting sekali untuk komunikasi antara workstream-workstream. Jadi tadi sempat disebut, ini accounting akan berperan di sini, accounting yang ngerti actuarial dan data, terus actuary yang ngerti accounting dan data system, terus orang IT yang mesti ngerti juga mengenai actuarial dan accounting. Jadi ini benar-benar penting sekali. Dan mungkin poin-poin yang ketiga yang mau saya sebutnya, bahwa devil, tadi Pak Sainsi juga ngomongin tentang devil, ini ada juga nih devil. Devil is in detail, yang keempat dari kiri atas. Jadi devil is in detail. Jadi kalau makin jauh perjalanan IFRS 17-nya makin berjalan, makin banyak yang ternyata detail-detail yang harus benar-benar diperhatikan. Karena ini IFRS 17 ini merupakan perubahan transformasi yang sangat-sangat substansial sekali. Jadi benar-benar harus memperhatikan detail-detail yang ada. Oh ya, tadi sempat mungkin satu poin terakhir ya Pak Anda ini ya. Bagian kanan atas level of aggregation itu penting sekali karena menentukan bagaimana data sistem yang diperlukan untuk menyimpan data yang diperlukan untuk perhitungan actuaris. Mungkin itu dari saya, maaf atas ketidakcukupan waktu untuk membahas semuanya. Mungkin saya kembalikan ke Pak Handayani. Baik, terima kasih Pak Amin. Bapak-Ibu sekalian jangan kemana-mana dulu setelah sesi tanya-jawab khusus dengan Pak Amin. Saya akan kembali membuka sesi tanya-jawab umum. Jadi nanti yang masih penasaran dengan Pak Sensi, ada kesempatan untuk bertanya lagi. Sekarang saya buka dulu sesi tanya-jawab khusus Pak Amin. Saya bacakan ya Pak, ada beberapa. Ini dari Bu Yosefin Kurnia. Selamat siang Pak Junaidi. Ijin bertanya, apakah profit sharing commission yang bertesarat yaitu untuk mendapatkannya policyholder harus melakukan renewal termasuk pada definisi investment component? Terima kasih Pak. Saya coba menjawab ya. Jadi mungkin mesti diperhatikan juga definisi dari investment component. Jadi ini yang sempat saya singgung, investment component itu yaitu komponen yang harus dibayarkan ke policyholder, event yang diasuransikan, event peristiwa yang diasuransikan itu tidak terjadi. Jadi mesti dianalisa lebih lanjut apakah profit sharing ini akan memenuhi persyaratan tersebut. Jadi mesti dianalisa lebih lanjut persyaratan profit sharing commission yang bersyarat itu, itu syaratnya apa saja. Kalau dalam hal ini harus melakukan renewal. Jadi mesti ada decision tree-nya juga. Kalau misalnya melakukan renewal itu bagaimana, terus kalau misalnya tidak ada renewal-nya, apa yang terjadi dengan investment component tersebut. dari feeling saya sih sebenarnya akan termasuk, tapi mungkin jumlah yang harus diakui sebagai investment component itu yang mungkin akan menjadi, ya harus dihitung jadinya dalam hal itu. Mungkin itu sih dari saya. Baik, terima kasih Pak Amin. Semoga menjawab ya Bu Jo7. Berikutnya Pak dari Pak Muhammad Ismail, bagaimana memandang liquidity risk dalam penentuan dari bottom-up dan view liability tanpa mempertimbangkan aset yang dipegang, mengingat definisi laba rugi mempertimbangkan hubungan aset dan liability. Oke, saya coba menjawab ya. Mungkin yang dimaksud dengan definisi LR itu definisi liquidity risk kali ya. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Tapi yang dimaksud dengan liquidity risk ini benar-benar untuk memperkenalkan karakteristik dari liabilitasnya saja, Pak. Jadi ini benar-benar karena ini kontrak asuransi yang jangka panjang dan kadang-kadang nggak bisa diputus, di-cancel segitu saja, maka ini yang ada unsur illiquidity dari kontrak asuransi tersebut. Jadi ini nggak benar-benar independen dari aset yang akan terlibat atau akan berhubungan dengan kontrak asuransi ini. Jadi memang benar-benar harus dipisah antara aset dan liability dalam hal menentukan discount rate untuk kontrak liabilitas ini. Gitu, Pak. Baik, Pak Amin. Saya lanjutkan dari Pak Muhammad Ismail. Pertanyaan tentang kohort, Pak. Apakah ada restriksi untuk menyatukan kontrak-kontrak dengan tenor polis yang berbeda dalam kohort yang sama yang memiliki kesamaan pengelolaan tingkat risiko, tahun terbit, dan kategori tingkat onerous? Asumsi perbedaan tenor dianggap tidak menyebabkan risiko yang berbeda. Silakan, Pak Amin. Pertanyaan bagus sekali. Jadi setahu saya ini tidak ada. Jadi kalau misalnya tenornya berbeda, tapi dalam kohort yang sama misalnya, dalam diterbitkan di tahun yang sama misalnya, dan profitability-nya sama, nah ini bisa dikelompokkan dalam kohort yang sama. Jadi tenornya harus sama untuk bisa masuk dalam unit of account atau annual kohort yang sama. Jadi jawabannya itu tidak ada restriksi gini, Pak. Bisa mau menjawab juga, Pak Sinsi? Silakan, Pak Sinsi. Tapi yang Pak Amin katakan, Pak, tidak ada restriksi untuk itu. Masih tentang kohort, Pak, dari Bu Marta Endika. Semisal saat TPP berhasil dibuat, supaya suatu kohort bisa menggunakan PAA. Namun terjadi klaim di tahun tersebut, sehingga terjadi loss. Apakah kohort untuk tahun berikutnya masih boleh pakai PAA? Tidak, Pak. Saya coba menjawab ya. Jadi penilaian suatu kohort, apakah boleh menggunakan ini atau PAA atau bagaimana, dan apakah itu profitable atau tidak, itu dilakukan hanya sekali, jadi pada saat inception ya. Nah setelah itu, tidak perlu di-follow, di-re-measure atau re-assess lagi di periode selanjutnya. Itu satu. Nah yang kedua, ini pemilihan, pembentukan kohort dan penentuan profitability-nya ini, masing-masing kohort akan independen dengan kohort-kohort yang lain. Jadi bisa saja produk yang sama, profitability-nya, tunggu sebentar, di protokol yang sama, annual kohort yang berbeda, bisa saja memakai measurement yang berbeda. Itu bisa saja ya. Jadi nggak ada ketentuan, harus sama semua. Nah jadi kalau misalnya untuk pertanyaan ini, jika terjadi loss di satu kohort tersebut, itu nggak perlu mengganti tagging dari kohort tersebut di periode selanjutnya, dan juga tidak mempengaruhi tagging di kohort-kohort tahun berikutnya. Jadi itu akan independen sama sekali. Begitu sih dari saya. Semoga menjawab. Baik, terima kasih Pak. Amin. Ada pertanyaan berikutnya Pak, dari Ibu Siti Asuroh. Ijin bertanya Pak Jun, kalau bisnisnya non-reporting tanpa ada polis-by-polis, di IFRS 17 bisa pakai pendekatan apa ya? Maksudnya ini semacam grup polis gitu ya. Dan jadi di IFRS 17 akan sesuai dengan pembagian kohort seperti yang tadi disebutkan. Jadi kalau misalnya ini, tetap saja menggunakan pembagian kohortnya sesuai dengan yang tadi dijelaskan. Jadi membagi dengan portofolio, terus annual kohort, terus profitability-nya. Jadi menurut saya sama saja, tidak ada perubahan. Sedangkan untuk measurement-nya, kembali lagi, bisa memakai GMM atau PAA, dan itu pun ada-ada kriteria tersendiri bagaimana untuk, apa ya kriteria yang harus dipenuhi untuk menggunakan PAA. Mungkin dari saya sih itu. Semoga menjawab ya, Bu Lolo. Baik, Pak Jun. Berikutnya, dari Pak Johannes Vijayanto, bagaimana membedakan produk yang ada financial risk dan insurance risk, terutama untuk menghitung liability-nya? Menggunakan PSAK yang manakah? Silahkan, Pak. Mungkin ini saya coba jawab di slide saya mengenai pemisahan komponen-komponen itu. Jadi di situ harus dianalisa lebih lanjut apakah ada insurance risk, jadi signifikan insurance risk yang ditransfer, atau ini hanya semata-mata financial risk. Tadi Pak Sensi juga sempat menyinggung ada kontrak asuransi yang sebenarnya financial instrument, tapi dikategorikan sebagai insurance risk. Jadi ini mesti ditelah lebih lanjut, apakah sudah masuk dalam definition dan skopnya. seperti tadi juga dibilang kalau misalnya produk penjaminan itu bukan kontrak asuransi, jadi itu harus masuk ke PSAK 71. Jadi itu sih, dan untuk untuk menganalisa lebih lanjut, itu akan memang membutuhkan proses, jadi harus melihat apakah memang benar-benar itu investasi kontrak, kontrak investasi, dan ini harus dilihat juga apakah kontrak investasi, komponen investasi ini berhubungan erat enggak dengan asuransinya, dengan komponen asuransinya. jika memang ada hubungan erat, maka akan tetap menggunakan PSAK 74. Nah, tapi kalau misalnya tidak ada hubungan erat, misalnya benar-benar bisa dijual secara terpisah, misalnya. Nah, itu kalau misalnya itu memang ada, jadi itu memang harus dipisahkan. Jadi itu akan berlaku, PSAK 71 untuk itu jadi instrumen, apa, financial instrument. Gitu, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Masih ada, Pak. Pertanyaan berikutnya dari Pak Rifka Fadli. Selamat siang, Pak Junaidi. Tentang OCI. Bagaimana mengatasi mismatch antara IFRS 9, fair value OCI, dan IFRS 17 pada saat transisi fair value approach, karena perstandar IFRS 17 OCI bisa diset ke 0. Tapi di sisi aset, kita harus hold OCI aset. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak Rifka. Mungkin untuk ini saya perlu bantuan Pak Sensi yang sudah implementasikan juga IFRS 9 itu, Pak Sensi. Silakan, Pak Sensi. Mungkin kita mesti kaji dulu, Pak. Apakah betul insurance contract liability itu punya underlying aset di investment-nya, Pak? kembali ke pertanyaan kepada manajemen, apakah kebijakan memilih VVOCI untuk interest yang selisih antara login sama market itu, itu dibawa kendali manajemen enggak sih? Kalau memang dibawa kendali manajemen, kan harusnya masuknya ke VVTPL. karena bagian dari kinerja, tapi kalau manajemen berpendapat itu merupakan bagian dari faktor makro yang tidak, maka itu menjadi bagian keekuitas atau VVOCI. memang pertanyaannya kan pada saat kita inisial recognition itu kan diizinkan untuk men-set VVOCI-nya nol dulu, Pak. Cuman dari sisi aset bagaimana? Dari sisi asetnya coba kita kaji. Apakah dengan bisnis model atau tes yang dilakukan di 7-1 itu memang cocok kita masuk ke VVOCI? Nah itu kembali harus ada kajian, sehingga waktu kita membentuk posisi paper pada saat inisial recognition itu jelas bahwa memang aset dan liabilitas tersebut memang tidak bisa di-match. Artinya memang mismatch, cuman mismatch-nya dibawa kendali manajemen bisa dievaluasi, Pak. Mungkin itu, Pak Amin yang bisa saya tambahkan ya. Oke, oke. Makasih, Pak Sensi. Itu juga sih yang mungkin kalau jawaban dari saya memang mesti dikaji lebih lanjut sih apa yang menjawabkan mismatch-nya dan bagaimana cara mengatasinya. Cara mengatasinya, betul, Pak. Baik, terima kasih Pak Sensi dan Pak Amin. Bagi Bapak-Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan secara langsung, silahkan raise hand. Nanti Panitia akan mencatat. Sambil menunggu jika ada yang ingin bertanya secara langsung. ada pertanyaan buat Pak Sensi dan juga Pak Junaidi. Jadi pertanyaannya dari Pak Sahri Al-Sakni. Apakah penerapan IFRS 17 nanti menjadi ancaman atau peluang? ancaman atau peluang buat siapa dan apa kira-kira bentuknya? Mungkin saya persilahkan dari Pak Sensi terlebih dahulu. Silahkan, Bapak. Nanti Pak Amin tambahkan ya Pak Amin ya dari sini. Ya kalau saya melihat IFRS 17 itu kan namanya industri keuangan mau dia bank non-bank itu kan capital intensive begitu kan. Kalau capital intensive itu kan kita kalau berani jangan takut-taku. Kalau takut jangan sok berani-berani gitu loh. Berarti kan komitmen capital. Nah isunya kan pricing atau premi sifatnya adalah fair competition semua orang tahu. Betul dong? Penentuan premi itu sifatnya adalah persaingan sempurna. Pricing itu persaingan sempurna. Sekarang isunya supaya unggul kan adalah tinggal menentukan berapa kita punya cost. Cost of insurance ya. Nah cost of insurance itu kan lari kalau kita bicara porter kan cost leadership. Kalau bicara cost leadership EFRS 17 cakep banget. Untuk yang non-value added activity ya monggo jangan diperbanyak lah. Dikurangin. Kalau dikurangin artinya kan kita akan lebih menjadi bagian punya bargain bahwa kita melarikan bahwa aktivitas-aktivitas kita itu lebih efisien karena kita mengurangi banyak cost atau biaya overhead yang tidak perlu kita ganti dengan yang namanya teknologi. Nah itu poin satu. Yang kedua adalah kalau kita menggunakan teknologi agar actuarialnya tersebut tidak menghasilkan satu perhitungan yang rumit kan berarti kita akan lari ke simple product. Ya kan? Yang sifatnya rumit-rumit itu tentu untuk market tertentulah kita desainnya gitu loh. Seberapa besar break-even point untuk kuantitas yang kita mau jual untuk selective market seperti itu? Nah YFRS-17 itu mendidih kita maka YFRS-17 itu bukan compliance hanya untuk memenuhi PSAK tapi strategik larinya mulai dari fronting bisnis marketing sampai kita kepada end prosesnya sehingga tanggung jawab yang namanya profitability fulfillment cash flow itu merupakan tanggung jawab keseluruhan mata rantai jangan sedikit-sedikit rupa asumsi acurinya disalahin accounting treatment diperkosa padahal bisnis modelnya yang salah bisnis model yang salah itu kan sebenarnya hanya tinggal bicara mengenai MCOR combined operating ratio apa itu MCOR coba aja hitung deh klaim rasio ditambah dengan komision rasio ditambah OPEX kalau di bawah 100% masih ada labah di atas 100% bisnis model jelek kalau bisnis model jelek jangan diperkosa tulsa mungkin itu Pak kalau Pak Amin mau tambah silahkan Pak setambahan saya sih sebenarnya fundamental dari perasuransinya sebenarnya tidak ada perubahan sebenarnya Pak maksudnya ini untuk memenuhi transfer of risk apa segala sama Pak gak ada perubahan sama saja hanya saja mungkin pencatatannya pengakuannya akan berubah berbeda dan itu sebenarnya lebih ke arah yang lebih baik lebih transparan transparan terbuka lebih terbuka mungkin boleh sharing saja sekarang yang tahu perhitungan aktuaris atau perhitungan cadangan tenis hanya aktuarisnya saja yang tahu betul sekarang lebih terbuka ya Pak banyak orang harus tahu juga jadi koordinasi antar direksi jadi jalan Pak Min ya benar mungkin itu Pak Anda terima kasih Pak ada pertanyaan lagi Pak ini menyangkut budget jadi ada yang bertanya ada beberapa yang bertanya berapa sih Pak budget untuk penerapan EFRS 17 ini menyangkut sistem dan juga berapa biaya pendampingan untuk konsultannya mungkin dari Pak Sensi silahkan Pak Pak Amin tambahan kalau saya kan kondom konsulen domestik kalau Pak Amin mungkin dari Big Four cuman saya coba lihat Pak dari ikut beberapa teman-teman membantu management selecting vendor melihat counting firm atau actuarial yang mana memang tidak murah ya Pak jadi kalau saya lihat rata-rata itu kan kita punya tiga tahapan Pak tahap yang namanya awareness dan assessment gap assessment yang kedua itu adalah desain dan metodologi yang ketiga itu adalah pada saat implementation yang saat ini saya coba ikutin adalah yang namanya konsep awareness dan gap assessment ya Pak termasuk financial impact analysis tapi enggak semua itu kalau saya lihat ya costnya itu berkisar antara tiga setengah sampai enam ya setengah sampai enam ya tergantung nah pada saat itu pun jangan marah-marah juga ya ternyata begitu gap assessment analysis dampaknya dalam banget jurangnya enggak siap perusahaan dari tiga stream accounting reporting yang membeli enggak siap IT-nya apa lagi actuariannya enggak siap terus kita mau ngapain begitu gapnya banyak kan berarti ada tahap remedial nah tahap remedial kan mesti biaya lagi dong memperbaikin ada tiga approach dibenerin sendiri konsultannya yang tinggal review atau yududuk manis-manis konsultan semua yang ngerjain atau kita bikin tim deh bareng-bareng perbaikin itu kan fee-nya mungkin tambah lagi ya itu baru kelar gap assessment begitu gap assessment selesai udah tahu semua pertempurannya ada di mana bertanya lagi desain dan metodologi position paper apapun bentuknya kayak begitu ya metodologi itu susah tanya aja Pak Amin pusing kalau actuary itu ya saya sendiri yang ngedampingin orang accountingnya kan tinggal bikin mock-up laporan keuangan ya tinggal bikin policy level accounting tapi Pak Amin yang susah itu actuary ini gimana sih ini kan begini ya tadi masalah devil tadi ya mengenai cohorting tapi kan kita nggak bisa sembunyi ya harus dihadapin nah itu beda lagi saya belum tahu estimasi fee-nya beberapa perusahaan asuransi menyiapkanlah at least saya sebutlah kalau sebut nama kita nggak enak ada yang menyiapkan sampai teknologi itu 48 M kalau yang kecil wah sakit perut gue sen kalau umur segitu ya mungkin 15 barangkali antara itu ya in between tapi nggak mungkin di bawah 15 logik saya Pak ya nggak mungkin kecuali ya asal jadi aja kali ya atau Pak Amin coba tambahkan bener apa nggak saya nih ya saya ngikutin beberapa kali pertandingan saya lihat waduh ribet ini Pak dan pemegang saham ya Pak Amin tambahkan ya monggo Pak Amin Pak Amin kan tahu lah jadi mungkin sangat bervariasi sekali memang nggak akan kecil jadi akan lumayan besar akan bervariasi sekali seperti tadi yang sumpah saya tampilkan jadi ini nggak ada yang one size fits all jadi tiap-tiap perusahaan akan dan juga approach-nya itu mau bagaimana juga akan berimpak juga seperti tadi Pak Pasensi bilang apakah dari perusahaan juga akan mau secara aktif belajar dan berpartisipasi dan ikut serta dalam proyek ini supaya bisa berjalan transfer of knowledge juga berjalan dan ini juga akan mempengaruhi biaya yang akan dikeluarkan jadi biaya ini pasti akan banyak walaupun akan banyak pilihan-pilihan yang bisa diambil apakah mau dari in-house maksudnya dengan build capabilities dari internal juga atau 50-50 atau sama sekali fully dari konsultan jadi ini banyak faktor yang harus diperhatikan juga mengenai mengenai step-stepnya juga tadi sudah Pak Pasensi juga sudah menjelaskan memang bervariasi juga di tiap-tiap sana dan akan agile sekali dalam hal kita nggak bisa sekarang memperkirakan kira-kira totalnya seberapa banyak soalnya kita awalnya juga belum tahu maksudnya termasuk juga ini mungkin Pak Amin pembelian software CSM Engine Pak di slide saya terakhir itu ada mau pakai aptitude mau pakai legality mau pakai SAP itu kan bagian dari linkage ini Pak Amin linkage teknologi informasi ada core sistem kita pakai apa mau pakai data dan kita nggak bahas itu detail mungkin karena terbatas waktu cuman itu harus become aware kalau become aware itu kan semua bertanggung jawab bareng-bareng itu bukan proyeknya orang accounting bukan proyeknya orang actuary atau IT tapi semua itu manajemen proyeknya harus bagus gitu Pak gitu Pak gitu Pak Amin betul Pak baik Pak Tensi dan Pak Amin terima kasih ada lagi Pak pertanyaan dari Ibu Dwi Putri Maulidina untuk Pak Amin selamat siang Pak Yunaidi izin bertanya untuk produk yang menggunakan mutualisme seperti syariah di mana cash flow dan satu kohort berpengaruh terhadap kohort lainnya apakah ada potensi tantangan dalam menggunakan metode atau model building block terima kasih atas pertanyaannya bagus sekali ini mengenai mutualis mutualisasi ini ada saya kira terakhir ada tambahan baru dari internasional bagaimana cara menghandle ini jadi pada intinya untuk produk yang seperti ini jadi kohort satu berhubungan dengan kohort yang lain ini bisa ada pilihan untuk menggabung kohort tersebut jadi dibijakan dibijakan satu dan itu menggunakan model yang sama dan itu yang satu yang kedua apakah ada potensi tantang untuk yang metode apa yang dipakai itu kayaknya tidak ada restriksi tertentu sih jadi kalau misalnya memang mau pakai dan seharusnya memakai building block approach atau measure model jadi untuk yang ini kayak secara tidak langsung harus menggunakan general measurement model itu ya building block ya betul iya betul karena itu partisipasinya juga sebagai sebagai policy holders itu ada di equity Pak ya pemegang polis pemegang saham semoga menjawab baik Pak berikutnya untuk Pak Sensi dan Pak Amin jadi ini dari asuransi umum Pak dari Pak Teodora Silitonga selamat siang Bapak-Bapak saya ingin bertanya untuk perusahaan asuransi umum untuk menentukan on-ros atau non-on-ros kontrak biasanya perusahaan telah menghitung premi yang cukup untuk periode satu tahun umumnya short period sehingga ekspektasinya adalah non-on-ros apakah on-ros kontrak ini lebih cocok dengan kontrak asuransi dari produk baru mengingat law of loss number-nya belum mencukupi apakah metode yang bisa digunakan dalam penentuan status on-ros atau non-on-ros kontrak ini saat inisial recognition silakan silakan dimulai dari Pak sensi silakan Pak ini memang general insurance itu kan sifatnya short term kontrak dan mereka punya pilihan untuk menggunakan PAA premium allocation approach namun demikian premium allocation approach itu kan sebenarnya kalau menurut saya nggak dapat pengetahuan apa-apa kita dari situ nah oleh karena itu coba aja di-assess apakah betul loading faktor premium dengan kita melihat tadi NCOR sudah mencerminkan bahwa kita itu bukan on-ros mulai dari OPEX commission expense sama claim ratio kalau masih ada profitable berarti kan itu artinya kita bagus lah artinya perusahaan masih punya margin tapi kalau di perusahaan asuransi sekarang dengan apalagi kalau kita lewat broker bisnis biasanya kita udah makan di komisi berarti labah kita itu karena kita banyak sholat aja atau banyak rajin ke gereja jadi artinya nggak claim-nya kecil nah oleh karena itu coba deh ses either menggunakan kontrak portfolio kargo berapa pool berapa aviation berapa coba kita ses nah kita coba jalankan berapa sih sebenarnya yang kalau urusan expected itu kan mestinya bisa ya dinilai tapi kan kita punya pas historis untuk mencerminkan incur untuk melihat trend insurance service expand atau risk adjustment dari situ coba kita ses menurut saya kalau kita ingin menerapkan itu tidak hanya untuk polis-polis yang akan kita terbitkan tapi juga polis-polis yang lama kecuali memang Anda itu bener bisnisnya itu bagus banget dan itu udah gemuk banget ya profitable-nya ya mungkin itu dari saya Pak Amin tapi kita nggak bisa menjawab bisa langsung karena kita mesti tahu case by case-nya Pak Amin untuk ini kalau Pak Amin bisa tambah bener sih Pak Sensi jadi mesti memang case by case tapi mungkin yang bisa saya tambahkan ya historis ini experience itu mungkin bisa dipakai untuk menganalisa lebih lanjut memang kalau misalnya menggunakan kohort itu kohort tertentu informasi dari kohort tertentu saja mungkin kurang kurang banyak atau kurang kurang reliable atau bagaimana jadi bisa dipakai mungkin informasi dari seluruh maksudnya produk tersebut secara keseluruhan dengan menggunakan seluruh kohort yang ada di produk itu jadi mungkin bisa dipakai untuk salah satu referensi dalam menganalisa penentuan status onerous non-oners ini tapi yang saya tangkap memang seperti yang tadi Pak Sensi sempat bicarakan ya agak untuk menentukan onerous ini untuk asuransi umum kadang-kadang ya agak ini ya klaim rasio kombinasi yang sangat penting untuk digunakan itu kadang-kadang dengan adanya persaingan bebas seperti ini Indonesia ini jadi agak kadang agak mepet margin-nya kecil Pak klaim rasionya Bapak udah tau terutama untuk pembangunan klaim development table Pak mungkin ada kebijakan-kebijakan tertentu yang sifatnya discretionary ya Pak Amin ya betul mungkin itu Pak yang menjawab baik Pak Sensi dan Pak Amin Pak Nanan ingin bertanya Pak Nanan silahkan kalau ingin bertanya secara langsung bisa present Pak sambil menunggu Pak Nanan ada pertanyaan lagi Pak untuk Pak Sensi dan Pak Amin dari Pak Rifkah Apakah boleh kita menggunakan dua transition method untuk group of contract yang berbeda misalnya produk yang diisut sebelum tahun 2010 menggunakan fair value approach dan group of contract yang diisut setelah tahun 2010 menggunakan modified retrospective approach terima kasih Pak mungkin bisa mulai dari Pak Sensi Pak aduh saya mesti cek di guideline-nya ya defaultnya itu kan retrospective penuh ya Pak ya nah kalau dia retrospective penuh berarti kan kita membagi nanti per masing-masing sumber insurance contract liability-nya berdasarkan portfolio yang mana ya nah sepengetahuan saya kalau kita memilih misalnya mungkin kestudian data untuk pada periode tertentu itu bagus kita pakai fully retro sedangkan untuk yang datanya kurang bagus menggunakan fair value approach saya belum melihat ada larangan kecuali saya salah Pak Amin ya coba dicek lagi Pak saya perlu waktu untuk melihat ini jadi metodenya itu waktu menentukan beginning balance campur ya satu pakai fully retro satu pakai modified mungkin kalau nggak ada modified ya fair value kamu tambahkan Pak saya mesti double check sebelum saya jawab kamu Pak setahu saya memang pemilihan transisi metode ini akan per unit of account Pak jadi unit of account ya Pak ya jadi bisa saja beda-beda bisa saja account yang satu pakai fair value approach dalam contoh ini yang mungkin yang udah lama-lama sekali yang nggak punya informasinya sudah nggak ada sedangkan yang baru-baru mungkin datanya masih ada jadi bisa memakai full retrospective approach jadi bisa jadi nggak ada untuk menggunakan terima kasih Pak Amin tergantung sumber informasinya ya oke terima kasih Pak ini ada pertanyaan dari Pak Muhammad Ismail sudah resen silakan Pak Ismail disampaikan pertanyaannya langsung kepada Pak Sensi dan Pak Amin baik gimana Pak Ismail tiba-tiba mute oke sudah terlihat silakan Pak makasih senang nih dengan para pakar waktunya mau habis jadi ada satu buat Pak Sensi ini cuma minta tambahan Pak info tadi menyebut bagus sekali bahwa posisi paper harus ditentukan karena memang tidak boleh cari peking tapi kita tahu di dalam praktek semua muasa depan nggak bisa dipredik sekali sehingga semua bisa berubah jadi dari sisi standar apakah ada guidance misalnya oh itu baru boleh diubah kalau misalnya 5 tahun atau kalau ada apa-apa sehingga di dalam pendekatannya nanti ada aspek praktis yang dipertimbangkan satu itu nah pertanyaan kedua ini buat Pak Cunaidi menarik aja ini juga terkait sama Pak Sensi mengenai penentuan diskon rate yang paling gampang kita sudah pakai government bond tapi tadi disebut ada liquidity risk tadi sudah sudah kita sebutkan tadi saya tanggap bahwa oh itu ada risiko kedepastian ya kita tahu bahwa insuransi klaim itu tidak pasti sifatnya tapi kita bicara endowment yang kontraknya sangat jelas 10 tahun dimana yang tidak pasti kan berapa yang akan klaim survival dan berapa yang akan klaim kematian dan sebagainya tapi kita tahu bukankah itu sudah dihandle di cash flow itu sendiri artinya ketika membuat cash flow sudah ada base estimate kemudian ketika penyimpangan berapa besarnya tingkat collapse tingkat mortality dan sebagainya sudah di capture di risk margin apakah dengan demikian oke kalau begitu tidak ada namanya liquidity risk atau katolik tidak material sehingga yaudah government bonjour aja berlaku untuk itu itu silahkan dikana conscious lakunya mau habis jadi monggo tidak harus jawab semuanya terima kasih terima kasih Pak ya memang technical position paper itu sangat penting Pak jadi technical position paper itu yang meng-create itu dua Pak seorang seorang accountant dan seorang actuary untuk bisa melakukan implementation level ke tingkat produk dan ke reportingnya ya Pak ya technical position paper itu menurut saya harusnya dibuat minimal itu konsisten dari tahun ke tahun sepanjang tidak ada modifikasi produk atau produk-produk yang sifatnya merubah dari kebijakan yang telah disepakati Pak nah perubahan itu tentu ada yang kita kenal sebagai triggering event 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 yang men-trigger bahwa position paper yang kita pakai itu mungkin sudah tidak relevan lagi dan perlu dievaluasi itu poin satu Pak Is nah poin yang kedua adalah pertimbangan praktis memang di pertimbangan praktis itu kan kita nggak bisa kacamata kuda membaca satu standar itu hitam putih ya Pak tentunya karena ini IFRS principle base kita akan coba cari yang namanya technical guideline atau apapun namanya dari kantor-kantor besar atau actuary-actuary punya relevansi internasional untuk melihat bahwa ini bisa dijustifikasi Pak Ismail nah karena effortnya banyak maka tentunya position paper itu ada harganya ya Pak Ismail nggak bisa dikasih gratis kalau saya kan maunya gratis ya Pak karena saya bela industri tapi kan nggak bisa gratis kita harus mesti telepon lagi kalau Pak Ismail mungkin telepon teman-teman milimen ada dimana kemudian juga kalau Pak Amin juga lihat EY dulu globalnya ngasih guideline seperti apa gitu loh tapi yes Pak sepanjang ada pertimbangan praktis saya setuju untuk ada modifikasi level position paper di tingkat lapangan tapi jangan keluar dari koridor dan kita harus state kenapa kita memilih kebijakan seperti ini karena interpretasinya apa kalau menurut saya makanya setelah position paper selesai kita bikin latihan perang-perangan Pak nanti kantor akuntan akan melakukan paling tidak review report Pak bahwa implementasinya itu sesuai dengan IFRS 17 jangan sampai nanti pada saat level implementasi 2025 kita semua kena shock terapi ini salah itu salah ini salah itu salah ditembakin laporan keuangannya nggak siap ternyata jangan ada surprise lah maka dari sekarang saya sudah katakan sama direksi-direksi itu jangan tidur 2021-2022 itu tahapnya kita bekerja keras agar paling tidak kita mendapatkan in sesuatu yang sifatnya besar dan material yang perlu diselesaikan di level teknis Pak silahkan monggo Pak Amin bisa tambahkan Pak saya setuju juga Pak Asensi dengan adanya maksudnya fleksibilitas dalam hal kalau misalnya accounting papernya atau position papernya mau dirubah dengan adanya kondisi-kondisi yang mungkin berubah dan juga setuju dengan harus secara transparan juga men-state kenapa memilih itu dan saya kira di PSAK juga ada ketetuan tertentu dalam mengubah accounting position Pak bisa langsung saja pakai IBPA pakai government bond daripada kita pakai model bottom atau top up itu kan Pak Ismail betul itu saya tidak terlalu premiumnya gitu ya Pak serci mengatakan guideline industri supaya tidak terlalu merumit hal-hal seperti itu tapi mungkin ada pandangan dari sisi risk view dari aklarisme Pak ini juga penting kita dengar yang saya tangkap yang saya tangkap di standar secara eksplisit mengintroduce iliquidity premium jadi saya awalnya juga pada saat saya awalnya melihat adanya iliquidity premium ini juga bertanya-tanya kenapa tidak pakai risk premium risk free rate aja lebih gampang salah satu konsiderasinya itu bahwa dalam arus kas masa depannya itu memang benar-benar best estimate jadi tidak ada sebenarnya tidak diperhitungkan risiko mengenai iliquidity atau iliquidity ini dan itu semua untuk faktor iliquidity masukinnya di discounting jadi sedangkan di penyesuaian risiko di sana juga tidak ada tidak ada faktor risiko likuiditas di sana sebenarnya penyesuaian risiko itu harus non-finansial jadi itu alasan yang saya lihat argumentasi dari accounting board demikian jadi salah ada pertimbangan itu ya Pak Min apalagi di Indonesia rajin sabar rajin klaim bayar premi sabar jadi masuk di situ jadi masuk di sklting hanya saja memang Pak Ismail ini kalau memang tidak ada guidance untuk penentuan iliquidity premium ini akan jadi liar sekali maksudnya perusahaan A bisa milih ini yang perusahaan B milih yang ini jadi akan bervariasi sedangkan tujuan dari SAKA 74 ini supaya lebih transparan jadi mungkin itu yang saya lihat masih celah yang bisa menyebabkan tidak komparabel berarti itu masuk iliquidity risk masuk di risk adjustment atau dimana Pak masuk di discount rate karena kalau risk adjustment kan insurance risk di discount rate berarti masuk di situ berarti artinya discount rate lebih konservatif mengecil Pak risk free jadi lebih tinggi lebih tinggi favorit gak hasilnya Pak kalau dimasukin liabilitinya tambah gede gak insurance kontrak liabilitinya itu mengecil tambah gede kan tambah kecil kalau misalnya dibandingkan risk free dibandingkan dengan mengecil oke tambah gede liabiliti tambah besar oke artinya kalau tambah besar performance tambah jelek ya baik Pak Sensi dan Pak amin mungkin pertanyaan terakhir dari Pak Nanan silahkan Pak Nanan baik suaranya gak kedengar Pak Nanan iya Pak Nanan silahkan Pak Assalamualaikum Pak selamat siang Waalaikumsalam silahkan Pak maaf Pak saya kira sudah cukup Pak tadi mungkin kepijit Pak itu resennya Pak maaf Pak mohon maaf oh ya oke Pak Nanan terima kasih baik Pak terima kasih Pak baik Bapak Ibu sekalian kita sudah tiba pada penghujung acara kami mohon maaf kepada Bapak Ibu penanya yang belum sempat dijawab baik oleh Pak Sensi maupun Pak Amin jadi ini antusiasmenya tinggi sekali Pak Sensi dan Pak Banyak atau beberapa pertanyaan belum sempat kita sampaikan karena keterbatasan waktu jadi sebagai penutup mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan saya catat disini yang pertama adalah sebenarnya fundamental bisnis asuransi tidak ada perubahan walaupun kita akan menggunakan atau mengimplementasikan IFRS 17 atau PSK 74 kemudian tadi juga makin level of aggregation ini akan berpengaruh baik terhadap laba rugi maupun besarnya CSM dan dari Pak Sensi tadi untuk implementasi ini ada tiga tahap yang mesti dilalui yang pertama adalah awareness dan assessment kemudian desain dan metodologi baru terakhir implementasi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Sensi dan Pak Amin terima kasih Pak Amin jika sekiranya ada kata-kata yang kurang berkenan selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh acara saya kembalikan kepada Mbak Putri terima kasih Mbak terima kasih Bapak Handayani yang telah memoderatorisi sesi pemaparan dan diskusi bersama kedua narasumber kita dari pagi hingga siang hari ini sehingga acara dapat berjalan dengan lancar dan saya juga memberikan apresiasi kepada kedua narasumber kita hari ini yang telah memberikan materi yang sangat menarik baiklah para hadirin kami ingatkan kembali untuk mengisi daftar hadir pada link yang telah diberikan melalui kolom chat webinar para hadirin kita tiba pada penghujung acara semoga kegiatan hari ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita bersama kami selaku panitia mengucapkan terima kasih atas partisipasi para peserta dan saya Ditya Puri Wahyudi selaku MC mengucapkan permohonan maaf atas kesalahan kata maupun tindakan baik yang disengaja maupun tidak selama memandu acara webinar hari ini akhir kata izinkan saya menutup webinar dari pagi hingga siang hari ini dengan sebuah pantun jalan-jalan ke Paris pakai sepeda cepat melaju mari bersama memajukan akuaris untuk Indonesia semakin maju saya Ditya Puri Wahyudi berserta seluruh panitia yang bertugas pamit undur diri selamat siang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat siang terima kasih selamat siang terima kasih Pak Jun Pak Sensi terima kasih Pak Sensi terima kasih terima kasih terima kasih